Di sekte persenjataan, yang bertanggung jawab untuk bertempur adalah sekte luar dan Sue Mao. Sekte dalam hanyalah sekelompok ahli seni. Sekarang, di bawah perintah Lang Ye dan Feng Rong, para praktisi bela diri Sue Mao tidak bergerak. Tong Ji Hua dan para tetua serta murid sekte luar lainnya semuanya mendesah. Tubuh mereka sebenarnya mengalami masalah pada saat yang sama. Ekspresi Ying Sing Ran dan ketiga pendeta agung itu seburuk yang mereka kira. Situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Mereka tidak menyangka bahwa Kin Lai akan memiliki pengaruh sebesar itu di hati Sue Mao dan para tetua serta murid sekte luar. Bagus. Sangat bagus. Ying Sing Ran melotot ke arah Lang Ye, Feng Rong, Tong Ji Hua, dan yang lainnya. Ada kekasaran yang tak bisa disembunyikan di matanya. Sekte ini telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dan memberimu persediaan sumber daya kultifasi yang tak terbatas. Sekarang setelah semuanya mencapai puncaknya, kau malah mundur. Kamu layak untuk siapa? Layak untuk hati nurani kita. Jawab Lang Ye acuh tak acuh. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi banyak praktisi bela diri Sue Mao, termasuk para tetua dan murid sekte luar, tiba-tiba bergetar. Wajah Ying Sing Ran pucat pasi. Wajahnya bergetar, tetapi dia tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Master Sekte, jika bukan karena permintaan Qin Lai, aliansi Suantian tidak akan menyelamatkanmu. Feng Rong mendesah pelan dan berkata terus terang, sebenarnya, ketika sekte menghadapi bahaya besar, tubuhmu sudah tidak mampu bertahan. Senior Sueli lah yang menyuntikkan sedikit energi darah ke dalam dirimu. Qin Lai lah yang menyegelmu dalam es sehingga kau mampu bertahan sampai aliansi Suantian datang untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, kau pasti sudah mati lebih dari setengah tahun yang lalu. Mereka yang pernah mengalami musibah sekte itu semuanya menganggup dalam hati ketika mendengar kata-kata Feng Rong. Bahkan Tan Dong Ling, Wei Qing, dan para tetua sekte dalam lainnya memandang Ying Sing Ran dengan mata berkedip. Apa yang dilakukan Qin Lai untuk sekte persenjataan? Aku tahu apa yang kulakukan, jadi aku tidak perlu kau ingatkan aku. Wajah Ying Sing Ran muram saat dia mendengus dingin dan berkata, Jika Qin Lai tidak melakukan hal-hal itu, aku tidak akan bisa melakukannya. Apakah menurut Anda kami akan begitu murah hati hingga hanya memintanya meninggalkan 12 pilar pola roh? Dia telah menguasai seni menuliskan 12 diagram roh dan mempelajari buku-buku rahasia sekte tersebut. Mereka juga harus diambil kembali. Berkat kontribusinya terhadap sekte, sekte tersebut tidak bertindak ekstrim dan hanya meminta 12 pilar pola roh. Saya sudah sangat murah hati. Huh, lupakan saja. Aku tidak akan banyak bicara. Feng Rong melihat bahwa dia tidak bisa membujuknya dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia tahu bahwa dia bertekad untuk mengusir Qin Lai. Setelah Feng Rong berbicara, Qin Lai tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam tanpa bergerak. Dia hanya menatap dingin ke arah pemimpin sekte dan ketiga pendeta agung. Dia ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Melihat bagaimana Sue Mao dan pengikut sekte luar lainnya berdiri di samping dan menonton, dia bertanya-tanya apa yang akan digunakan pihak lain untuk meminta 12 pilar pola roh. Kepada Sue Mao, sesepuh dan murid sekte luar, Qin Lai tergerak. Di masa lalu, dia sangat kecewa dengan sekte persenjataan. Dia merasa bahwa sekte ini adalah sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Namun, penampilan Sue Mao dan sekte luar membuatnya mengerti bahwa orang-orang seperti Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung hanyalah minoritas. Sebagian besar praktisi bela diri sekte persenjataan tidak melupakan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Sekte Dalam adalah sekelompok ahli yang tidak pandai bertarung. Menghadapi masalah ini, agak merepotkan. Fan Lai, yang berasal dari sekte Joyful Union, menyela dengan senyuman. Keponakan-keponakan junior, aku dapat dianggap sebagai anggota sekte persenjataan. Jika kalian tidak keberatan, dapatkah aku membantu kalian mendapatkan kembali pilar-pilar pola roh? Dia mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini. Ketika Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung mendengarnya mengatakan ini, mata mereka berbinar. Tentu saja kau adalah anggota sekte persenjataan. Seru Luo Zichang, tak dapat menahan kegembiraannya. Ying Xing Ran membelai jenggotnya dan menganggup pelan. Ia berkata, jika kau bersedia bertindak, maka itu yang terbaik. Namun, kau harus berhati-hati dan tidak bertindak berlebihan. Kau harus, tidak boleh melukai Kin Lai dengan serius. Bagaimanapun juga, Kin Lai telah memberikan kontribusinya pada sekte persenjataan. Jiang Hao juga setuju. Tentu saja, saya selalu bertindak sebagaimana mestinya. Kedua tangan Fan Lai ditarik dari dada hewan peliharaan jantan dan betina. Ia menggoyangkan lengannya saat melangkah maju. Ketika dia berdiri di depan Kin Lai, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia tiba-tiba menatap Lang Ye dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan Lang Ye, suwe mau Anda tidak mau bertindak terhadap Kin Lai. Anda tidak keberatan jika saya mengambil kembali barang-barang untuk sekte persenjataan, bukan? Jelas bahwa Fan Lai waspada terhadap Lang Ye. Oleh karena itu, sebelum bertindak, ia harus memastikan bahwa Lang Ye tidak akan ikut campur. Feng Rong menatap Lang Ye dengan agak cemas. Ekspresi para praktisi bela diri suwe mau, begitu pula para tetua dan murid sekte luar, semuanya berubah saat mereka menatap Lang Ye dengan cemas. Mereka tampaknya tahu kekuatan Fan Lai dan yakin bahwa Kin Lai bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, mereka berharap Lang Ye akan menolak masalah ini dan membiarkan Kin Lai lolos tanpa cedera. Kin Lai, orang itu, mungkin berada di tahap tengah atau akhir dari alam manifestasi. Sebuah suara yang sangat pelan terdengar dari belakang. Tanpa menoleh, Kin Lai tahu bahwa orang yang mengingatkannya adalah Han Qing Rui. Dia baru menyadari bahwa Han Qing Rui diam-diam mendekatinya tanpa menarik perhatian. Jadi itu untuk menjelaskan kultifasi Fan Lai kepadanya. Lang Ye, sue maomu tidak mau bertindak, dan orang lain datang untuk mengambil harta karun sekte. Apa keberatanmu? Ying Xing Ran melotot ke arah Lang Ye dan berteriak. Tatapan semua orang tertuju pada Lang Ye. Mereka semua tahu bahwa keputusan Lang Ye adalah yang terpenting. Lang Ye tiba-tiba melirik Kin Lai. Mata Kin Lai dipenuhi dengan semangat juang saat dia mengangguk tanpa terasa ke arah Kin Lai. Lang Ye menarik pandangannya dan mengangguk sedikit. Dia menyipitkan matanya dan berkata, sue maomu tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung menghela nafas lega. Lang Ye lalu berkata, tapi aku punya permintaan. Apa permintaanmu? Kata Ying Xing Ran sambil menahan amarahnya. Kamu dan Kin Lai hanya bisa bertarung seperti ini. Setelah pertarungan ini, tidak akan ada lagi konflik antara kedua belah pihak. Lang Ye menatap Ying Xing Ran dan kemudian menatap Kin Lai. Dia sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak ingin melihat sekte persenjataan dan Kin Lai bertarung. Dalam pertempuran ini, jika sesuatu terjadi pada Fan Le, maka ambil kembali pilar pola roh dari tangan Kin Lai. Jika tidak terjadi apa-apa, pilar pola roh itu akan menjadi milik Kin Lai di masa depan. Mulai sekarang, sekte itu tidak akan mengganggunya. Kau bisa memikirkannya dengan saksama. Master sekte, kami dari sekte luar juga tidak ingin sekte dan Kin Lai bertarung. Kami semua setuju dengan syarat Lord Lang Ye, selatong jihua. Master sekte, mari kita akhiri dengan pertarungan ini. Bahkan sesepuh sekte dalam Tandong Ling mendesah pelan dan mengungkapkan pendapatnya. Dengan begitu banyak orang yang setuju dengan Lang Ye, hal itu menyebabkan ekspresi Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung menjadi berat. Mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Dalam pertempuran ini, Fan Le akan mewakili sekte persenjataan dan meminta pilar pola roh dari Kin Lai. Jika Fan Le menang, kedua belas pilar pola roh akan kembali. Jika dia kalah, Kin Lai akan mengambil pilar pola roh dan pergi. Apapun hasilnya, Kin Lai dan sekte persenjataan tidak akan ada hubungannya lagi. Di masa depan, kedua belah pihak tidak akan diizinkan bertarung sampai mati. Saran Lang Ye telah disetujui oleh sebagian besar orang. Sekarang, terserah mereka. Mereka berdiskusi secara diam-diam sejenak sebelum menatap Fan Le serempak. Mereka ingin tahu sikap Fan Le. Fan Le terkekeh dan berkata, Selama bukan sekumpulan bom mendalam Terminator yang meledak, tidak ada masalah di pihakku. Lang Ye, Kin Lai tidak diperbolehkan menggunakan bom Terminator yang mendalam. Ying Xing Ran bereaksi setelah terkejut dan langsung berteriak. Lang Ye lalu menatap Kin Lai. Baiklah, saya tidak akan menggunakan bom mendalam Terminator. Cahaya kejam perlahan muncul di kedalaman mata Kin Lai. Dia menyeringai dan menunjukkan kesombongannya sambil berteriak. Mari kita akhiri konflik antara sekte persenjataan dan aku dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran ini, aku akan memutuskan semua hubungan dengan sekte persenjataan. Hebat! Fan Le tertawa keras. Saya punya saran lain. Kegilaan tertentu dalam hati Kin Lai berkobar lagi. Di bawah tatapan semua orang, dia menatap Fan Le dan berkata dengan kasar, Pertempuran ini sampai mati. Semua orang sangat terkejut. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatapnya dengan tidak percaya. Apakah dia sudah gila? Itulah pikiran yang muncul di benak setiap orang. Baik Ying Sing Ran maupun tiga pendeta agung tidak berani membiarkan Fan Le melakukan apapun kepadanya karena pertimbangan dan tekanan. Selain itu, dengan Lang Ye di sampingnya, Fan Le tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan jika ia kalah dalam pertempuran ini, paling banyak ia akan meninggalkan 12 pilar polaroh. Ia masih bisa lolos tanpa cedera. Mengapa dia tampak seperti orang gila dan ingin bertarung sampai mati dengan Fan Le? Mengapa dia harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya? Ini sama sekali tidak ada artinya. Itu juga sangat bodoh. Tidak ada yang mengerti. Bahkan Lang Ye dan Feng Rong pun menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Hanya Song Ting Yu, yang berada di antara kerumunan, yang menarik senyum di wajahnya dan menatap tajam ke arah Kin Lai yang berdiri dengan gagah. Dia samar-samar dapat menebak alasan di balik tindakan gilanya. Dia telah melakukan banyak hal untuk sekte persenjataan dan menganggap sekte persenjataan sebagai rumah terakhirnya. Dia menganggap pemimpin sekte dan tiga pendeta agung sebagai senior yang dapat dipercaya. Dia telah lama menganggap dirinya sebagai anggota sekte persenjataan. Bahkan di alam neter, yang ada di pikirannya hanyalah sekte persenjataan dan khawatir mengenai situasi sekte persenjataan di sana. Sekarang, setelah mengalami begitu banyak musibah, dia telah kembali dengan gembira dan kembali ke rumah di hatinya. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa yang menyambutnya adalah Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung yang membuat segalanya sulit baginya. Kontras yang sangat besar ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterimanya. Hal itu hampir membuatnya pingsan dan membuatnya menyimpan banyak sekali kebencian di dalam hatinya. Karena dia telah mempercayakan terlalu banyak hal kepada sekte persenjataan, itulah sebabnya dia sangat marah dan sakit hati ketika dipaksa pergi. Itulah sebabnya dia tidak mau pergi. Dia sangat membutuhkan pertempuran yang memuaskan untuk melampiaskan kemarahan di dadanya. Melihat Kin Lai yang secara tidak bijaksana meminta pertarungan sampai mati, kesedihan di matanya dan kegilaan di wajahnya, hati nurani Song Ting Yu tampaknya telah tercabut erat. Terlepas dari hidup atau mati? Bagus. Alangkah baiknya, tanpa mempedulikan hidup atau mati. Fan Lai tertawa terbahak-bahak dan tampak sangat bahagia. Aku hanya menyesal bahwa meskipun aku menang melawanmu, aku hanya bisa melihatmu pergi. Siapa yang mengira bahwa anda akan aktif mencari kematian? Luar biasa, luar biasa. Ini, Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung terkejut dan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Mereka tanpa sadar menatap Lang Ye. Mata Lang Ye tidak berkedip saat dia berkata dengan acuh tak acuh, pergilah bertarung di rawa beracun di luar. Dia diam-diam menyetujui pertempuran ini. Kin Lai berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan punggungnya yang agak kesepian kepada semua penonton sekte persenjataan. 302. Kin Lai, berhati-hatilah. Jika Fan Lai berani datang ke sekte persenjataan sendirian, maka dia pasti sangat percaya diri. Suara Song Ting Yu terdengar pelan di telinganya. Orang ini datang untuk sekte persenjataan. Dari posturnya, aku bisa melihat bahwa dia sedang bersiap untuk menggabungkan sekte persenjataan ke dalam sekte persatuan kegembiraan. Ambisinya tidak kecil, dan keberadaanmu mungkin menghalangi jalannya. Kin Lai melihat sekeliling dan tidak melihat posisi Song Ting Yu. Dia tidak tahu di mana Song Ting Yu bersembunyi. Wanita ini jelas-jelas bersembunyi, tetapi dia masih bisa berbicara dengan santai di samping telinganya. Tampaknya dia punya banyak trik. Feng Rong berteriak saat dia berjalan ke rawa beracun di luar. Para praktisi bela diri Suemau yang banyak jumlahnya, para tetua dan murid sekte luar, Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan para tetua sekte dalam semuanya bergerak. Mereka semua mengikuti Kin Lai dan berjalan menuju rawa beracun di luar. Mereka ingin menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala mereka sendiri. Sebagai salah satu toko utama, Fan Lai terkekeh dan tidak terburu-buru. Ia malah berbalik dan kembali ke olah prosedur di belakang. Tidak diketahui apakah ia sedang mengatur sesuatu di dalam. Setelah beberapa saat, ia akhirnya keluar. Sementara itu, Lang Ye tidak terburu-buru untuk pergi. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah belakang olah prosedur seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia melihat tidak ada pergerakan di belakang olah prosedur, jadi dia pergi. Kin Lai, apa yang terjadi? Di luar, saat Ling Ye si melihatnya keluar, dia buru-buru bertanya dengan suara lembut. Tidak ada apa-apa. Kin Lai memaksakan senyum. Aku agak jauh, jadi aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Namun, aku tahu dengan siapa kau akan bertarung. Ling Ye si mengerutkan kening dan berkata lembut. Kin Lai, jika keluarga Ling mempersulitmu. Kalau begitu, Anda tidak perlu melakukan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ling. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan menghiburnya. Tidak apa-apa. Ini hanya pertengkaran dengan seseorang. Jangan khawatir. Hati-hati, Ling Ye si tidak berusaha membujuk Kin Lai. Dia memberi isyarat kepada anggota keluarga Ling dan mengikuti di belakang Kin Lai dari kejauhan. Tak lama kemudian, Kin Lai tiba di arah tempat sekte persenjataan masuk lebih dalam kerawa beracun. Dia berdiri di lahan basah di tengah rawa beracun. Dia menyipitkan matanya dan menunggu dalam diam. Ada banyak tanah kering di sekitarnya. Banyak orang dari sekte persenjataan dan praktisi bela diri sue mau datang dan berdiri diam, menatapnya dengan ekspresi rumit. Adapun Fan Lai, Ying Sing Ran berbalik dan bertanya. Suara tawa Fan Lai terdengar dari belakang. Dia melambaikan kipas kertasnya, ekspresinya tenang. Sikapnya elegan. Kipas kertas putih di tangannya juga dicat dengan segala macam gambar erotis pria dan wanita yang sedang berhubungan seks. Sekali melihat gambar-gambar cabul itu saja sudah cukup membuat muka dan telinga seseorang memerah. Ia berjalan keluar dari kerumunan, sepasang matanya yang agak jahat sesekali melirik beberapa pemuda dan pemudi di kedua sisi. Orang-orang itu, setelah diperhatikan olehnya, langsung menggigil, bulu kuduk mereka berdiri di balik pakaian mereka. Banyak orang tanpa sadar menyingkir saat melihatnya berjalan mendekat. Mereka tidak berani menatap matanya. Apakah kakak Kin akan bertarung dengan orang ini? Orang ini sangat menjijikan. Lihatlah dia. Ia, bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu dan rendahan seperti itu di dunia ini? Suara Ling Yun yang tajam datang dari antara anggota keluarga Ling. Dia melirik Fan Le, wajahnya merah karena malu, dan dengan tegas mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Dia juga mengatakan apa yang banyak orang ingin katakan tetapi tidak berani mengatakannya. Mata Fan Le mengikuti suara itu dan menoleh. Tatapan itu seperti ular berbisa yang dingin yang tiba-tiba melesat ke kerumunan anggota keluarga Ling. Saat para pria dan wanita dari keluarga Ling bertemu matanya, pikiran mereka bergetar, dan ekspresi mereka menjadi sangat tidak wajar. Namun, ketika dia melihat Ling Yusi, cahaya ungu di mata ungu Ling Yusi menyala sedikit demi sedikit seperti bintang. Fan Le tiba-tiba menggigil. Ling Yusi berdiri diam, cahaya aneh di matanya yang ungu berangsur-angsur menjadi semakin menyelaukan. Semacam kekuatan jahat yang dapat menembus jiwa seseorang terpancar dari matanya. Napas Fan Le semakin cepat. Dia menggigit ujung lidahnya dan memaksa matanya tertutup. Dia sebenarnya tidak berani menatap mata Ling Yusi untuk waktu yang lama. Fan Le menarik napas dalam-dalam. Mata jahatnya tidak berani menatap mata Ling Yusi. Sebaliknya, matanya jatuh ke leher ramping Ling Yusi. Kemudian, dia bertanya kepada Ying Xing Ran di sampingnya, siapa wanita ini? Ying Xing Ran terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalnya. Setengah tahun yang lalu, ketika Ling Yusi dan Ling Suan Suan dilindungi oleh Kin Lai di alun-alun, dia kebetulan membeku, jadi dia tidak mengenali Ling Yusi. Namanya Ling Yusi, dan dia adalah mantan tunangan Kin Lai. Luo Zichang mengenalinya, jadi dia menjawab. Ini adalah wanita aneh yang secara alami terampil dalam seni rahasia pikiran. Fan Le menghela napas dalam pujian. Keserakahan muncul di matanya saat dia berkata dengan lembut, wanita ini memiliki pengaruh besar pada seni roh yang aku kembangkan. Ekspresi Ying Xing Ran sedikit berubah. Ketika ketiga pendeta agung mendengar kata-kata ini, mereka juga merasa gelisah. Mereka tampaknya tahu bahwa wanita manapun yang menarik perhatian Fan Le tidak akan memiliki akhir yang baik. Kin Lai dan Fan Le punya pikiran tentang Ling Yusi. Suara Song Ting Yu sekali lagi terdengar di samping telinga Kin Lai. Aku akan membantumu menyampaikannya, kata Fan Le. Dia mengulangi apa yang baru saja dikatakan Fan Le, kata demi kata. Kin Lai, yang berada di lahan basah di tengah rawa beracun, tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sekujur tubuhnya. Benang-benang kabut putih dingin tak terkendali mengalir keluar dari pori-porinya, dan energi dingin menyebar terus-menerus. Retak-retak-retak. Air berlumpur di sekitar rawa beracun itu adalah yang pertama membeku. Saat energi dingin menyebar, cabang-cabang pohon berubah menjadi kristal es, dan tanah berlumpur ditutupi oleh embun beku putih. Rasa dingin yang kejam menyapu seperti angin dingin. Kin Lai berada di tengah kabut dingin. Di dunia yang beku ini, dia seperti manusia es. Matanya memancarkan dingin yang menusuk tulang saat dia menatap dingin ke arah Fan Le yang mendekat. Frost concept field, sangat kuat. Ku dengar kau sudah memahami konsep es di alam pembukaan Natal. Bakatmu lumayan. Fan Le melambaikan kipas kertas putihnya. Di bawah tatapan semua orang, dia melangkah maju dan berjalan ke dunia es yang diciptakan Kin Lai. Retak-retak-retak. Dia melangkah selangkah demi selangkah. Es di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahan es beterbangan kemana-mana. Namun, jika saya tidak salah, Anda seharusnya hanya berada di tahap awal alam manifestasi. Di alam ini, Anda tidak dapat benar-benar mengungkap misteri suatu konsep. Fan Le tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, dan aku berada di tahap akhir alam manifestasi. Dengan kekuatanku yang murni, aku sudah cukup untuk menghancurkanmu. Fan Le menghentakkan kakinya ke tanah. Sebuah kekuatan tebal dan berat mengikuti hentakan ini dan masuk jauh ke dalam tanah. Bam! Dengan Fan Le sebagai pusatnya, area yang tertutup es dan batu itu seperti cermin yang pecah. Tiba-tiba, retakan besar muncul. Eh, lapangan konsep es ini masih bisa dipertahankan. Fan Le terkejut. Setelah menggelengkan kepala dan tertawa, dia menghentakkan kaki ke tanah lagi. Prak-prak-prak-prak. Seolah-olah cermin jatuh ke tanah, dunia yang dipenuhi kristal es dan bongkahan es tiba-tiba hancur berkeping-keping. Cabang-cabang pohon yang tembus cahaya itu meledak, dan tanah yang tertutup es hancur total. Air berlumpur yang telah membeku menjadi kristal berubah kembali menjadi cairan sementara pecahan-pecahan es beterbangan kemana-mana. Setelah dua kali hentakan Fan Le, medan konsep es yang diciptakan Kin Lai, dan seluruh daratan es dan salju, tidak ada lagi. Semuanya kembali normal. Masih ada tahap tengah alam manifestasi antara Anda dan saya. Perbedaan yang sangat besar ini tidak dapat diatasi dengan sebuah konsep. Fan Le tertawa pelan dan menambahkan, lagi pula, kamu bukan satu-satunya yang punya konsep. Wus-wus-wus. Ia tersenyum dan melambaikan kipas kertas putihnya. Sosok laki-laki dan perempuan yang ceria yang digambar pada kipas kertas putih itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia yang tampak terbang keluar dari kipas itu. Pada saat yang sama, dua bunga krisan merah muda terbang keluar dari lengan baju Fan Le yang longgar. Kedua bunga krisan itu sangat besar dan berputar seperti batu giling. Mereka membawa aura busuk dan cabul saat mereka berguling ke arah Kin Lai. Cahaya merah muda terang keluar dari kuncup bunga krisan. Sebuah konsep aneh yang dapat membingungkan hati orang-orang dan menyebabkan mereka kehilangan kendali atas jiwa mereka tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan. Bunga-bunga yang terpotong-potong yang disulam di sudut jubah panjang transparan Fan Le menyala satu demi satu. Itu semua sebenarnya adalah bunga krisan. Suaranya pelan. Pikiran Kin Lai berubah. Kilatan petir menyambar di matanya, dan tulang-tulang di tubuhnya berderak. Bum-bum-bum. Guntur meledak di sekelilingnya satu demi satu. Saat kilatan petir biru melesat keluar dari tubuhnya seperti ular, para pria dan wanita riang yang terbang ke arahnya menghilang seperti asap. Kekuatan Guntur adalah kutukan bagi semua makhluk jahat yang tidak berwujud. Pria dan wanita itu terbentuk dari jiwa yang murni, jadi mereka langsung berubah menjadi debu saat bersentuhan dengan Guntur. Namun, dua bunga krisan yang menggelinding ke arahnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Bunga-bunga itu tampak seperti terbuat dari logam cair dan tidak jatuh sedikitpun meskipun disambar petir dan Guntur. Bunga-bunga itu terus menggelinding ke arahnya. Bahkan lebih banyak lagi bunga krisan yang terfragmentasi terbang keluar dari jubah panjang transparan van le dan memancarkan benang-benang cahaya kemasan. Mereka membentuk aura yang membusuk yang menyihir hati orang-orang dan menciptakan bidang konsep yang bahkan dianggap aneh oleh Kin Lai. Seolah terpengaruh oleh medan konsep, darah Kin Lai mulai mendidih tak terkendali, seolah terbakar hebat. Kekuatan Magnet Geosentris Seni Roh Kin Lai berubah lagi. Tiga istana kelahiran berwarna kuning tanah di lautan roh dan tiannya langsung beresonansi dengan jantung bumi. Energi roh bumi yang kental mengalir langsung ke tanah dari telapak kakinya. Ruang di sekelilingnya dan gravitasinya langsung meningkat sepuluh kali lipat. Wus-wus-wus. Kedua bunga krisan yang tampak seperti roda yang menggelinding itu jelas tidak dapat beradaptasi dengan meningkatnya gravitasi dan jatuh dengan keras dari langit. Bunga krisan yang lebih kecil tampak mabuk saat bergoyang di udara dan jatuh ke lumpur juga. Fan Lai, yang menguasai ilmu guntur, gravitasi, dan seni roh es pada saat yang sama, memiliki pandangan heran di matanya. Mengabaikan krisan yang terfragmentasi di tanah, dia tiba-tiba melesat ke arah Kin Lai seperti bayangan yang tumpang tindih. Banyak tokohnya yang ditarik keluar dari udara dan tidak menghilang. Suara ejekan dan suara tidak murni Fan Lai tiba-tiba keluar dari bayangan yang telah ditariknya keluar. Saat suara ini terdengar, semua bayangan tampak hidup kembali. Fan Lai yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah dan menenggelamkan Kin Lai seperti lautan. Adapun tubuh aslinya, tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu di mana ia bersembunyi. 303. Fan Lai yang tak terhitung jumlahnya datang, menutupi langit dan menutupi bumi. Setiap Fan Lai terbentuk dari campuran energi spiritual dan aura. Mereka juga membawa riak jiwa yang samar. Adapun tubuh asli Fan Lai, menghilang tanpa jejak. Kin Lai tidak dapat menangkapnya atau merasakannya. Kin Lai tiba-tiba duduk di tempat. Sambil menutup matanya, kedua telapak tangannya saling berhadapan. Sebuah bola petir biru dengan cepat terbentuk di lengannya seperti kembang api yang cemerlang. Bola petir guntur. Dengan suara gemuruh dari lubuk hatinya, Kin Lai mengumpulkan kekuatan guntur dan kilat dengan sekuat tenaga. Kekuatan guntur dan kilat yang tersembunyi di yuanfu, tulang, organ, dan titik akupunturnya berkumpul di bola guntur di dadanya dengan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Bola petir guntur mengembang dengan cepat bagaikan balon dan dalam sekejap menyelimuti seluruh tubuhnya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Petir yang pekat saling terkait. Tubuh Kin Lai berada di tengah bola petir yang besar. Rambutnya yang panjang bergerak tanpa angin dan ular petir menari-nari di matanya. Puci-puci. Sebelum Fan Lai yang memenuhi langit bisa menyentuh Kin Lai, dia terkena petir yang meledak dari bola guntur dan berubah menjadi percikan api. Dengan bola petir sebagai pusatnya, cahaya di sekitarnya menyala. Setelah energi murni meledak, berubah menjadi garis-garis bunga api yang beterbangan di tanah. Tak lama kemudian, semua figur yang diciptakan Fan Lai hancur berkeping-keping oleh bola petir guntur. Fan Lai masih belum terlihat. Kin Lai, bayanganmu. Suara lembut song tingyu terdengar dari dahan pohon tua tak jauh dari sana. Begitu dia mengatakan ini, tatapan semua orang beralih ke bayangan Kin Lai. Di bawah cahaya matahari yang terik, Fan Lai tiba-tiba muncul dari dalam sosok Kin Lai yang memanjang. Kipas kertas putih di tangannya tiba-tiba bersinar terang dan energi agung melonjak seperti lautan. Seperti banjir bandang, ujung kipas kertas putih itu menusuk dengan keras ke arah punggung Kin Lai. Ledakan. Ular-ular petir yang saling terkait di dalam bola guntur raksasa itu tiba-tiba menjadi kacau. Dengan suara ledakan, petir itu tiba-tiba lepas kendali dan melesat ke segala arah. Bola petir yang terbentuk dari guntur dan kilat itu langsung hancur berkeping-keping, berikut dengan sambaran petir yang menyerupai ular. Kipas kertas putih terbang langsung ke dalamnya, langsung mencapai punggung Kin Lai, energi yang bergejolak itu, seperti laut, meledak di tubuh Kin Lai. Kin Lai merasa seakan-akan telah dipukul oleh binatang buas, dan tubuhnya terlempar ke depan. Saat dia berada di udara, darah menyembur deras dari mulutnya, dan tulang-tulang sekujur tubuhnya mengeluarkan suara pecah yang jelas seakan-akan dihancurkan oleh batu gunung. Kin Lai. Kin Lai. Kin Lai. Song Ting Yu, Ling Yu Shi, Feng Rong, Kang Zi, Han Qing Rui, dan seniman bela diri lain yang mengenalnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget, ekspresi mereka berubah. Wajah Lang Ye menjadi gelap. Ying Xing Ran, Luo Zichang, Jiang Hao, dan Fang Qi diam-diam bertukar pandang seolah-olah mereka tiba-tiba merasa lega. Fan Le hanya mengambil pilar pola roh. Jangan pernah menyakiti hidup Kin Lai. Ying Xing Ran menahan kegembiraan di hatinya, meluruskan ekspresinya, dan buru-buru berteriak. He he, sepertinya Anda terlambat mengatakannya. Nyawa anak itu sudah tamat. Fan Le penuh percaya diri. Dia melirik Ying Xing Ran di belakangnya dan berkata dengan bangga, setelah menahan serangan semburan gunung, belum lagi seorang seniman bela diri tahap awal manifestation realem seperti dia. Sekalipun dia berada di stadium tengah atau akhir, tidak banyak orang yang mampu bertahan hidup. Saat dia mengatakan hal ini, mata banyak praktisi bela diri sekte persenjataan bersinar karena marah. Hal ini terutama berlaku bagi praktisi bela diri Suemau. Banyak dari mereka yang memiliki ekspresi muram, dan energi darah mereka melonjak saat mereka menatap Fan Le dengan mata berdarah. Mata Ling Yusi bahkan lebih merah. Api ungu aneh tampak perlahan berkumpul di pupil ungunya. Aura yang sangat berbahaya terpancar dari tubuhnya. Dia seperti gunung berapi yang telah lama tidak aktif, dan bisa meletus kapan saja dengan api yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan Lang Ye tiba-tiba tampak terkejut. Tatapan matanya bahkan melewati Qin Lai dan mendarat langsung di tubuhnya. Kak kamu terlalu gegabuh. Ying Sing Ran juga tenggelam dalam tatapan marah itu. Dia menguatkan diri dan dengan marah menegur Fan Le, siapa yang menyuruhmu membunuhnya. Aku hanya ingin kamu mendapatkan pilar polaroh. Mengapa kamu harus bertindak sewenang-wenang? Mengapa kamu harus mengambil nyawanya juga? Dialah yang mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Fan Le merentangkan tangannya dengan ekspresi polos, seolah dia terpaksa melakukannya. Ying Sing Ran menghela nafas dalam-dalam dengan ekspresi menyesal. Ia berkata kepada Lang Ye, lihat, mengapa kau harus melakukan ini? Jika kau bersedia membantu, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Kau seharusnya bisa mengendalikan situasi sepenuhnya. Mengapa kau harus duduk dan menonton? Kau telah melukai Qin Lai. Lang Ye terdiam. Dia mengalihkan pandangannya dari Ling Yusi dan menatap Ying Sing Ran dari jauh. Dia berkata, kamu bilang aku menyakiti Qin Lai. Aku tidak bermaksud begitu. Aku berkata jika kamu bersedia membantu, tidak akan terjadi apa-apa pada Qin Lai. Ying Sing Ran langsung merasa lemah setelah ditatap olehnya dan tergagap. Siapa bilang Qin Lai akan terluka? Ekspresi Lang Ye aneh. Dia mendengu selalu berteriak, seorang pria yang bisa berendam di kolam darah yang ditujukan untuk tahap tengah dan akhir dari alam manifestasi saat masih di alam pembukaan Natal, jika dia bahkan tidak bisa menahan salah satu aliran deras sekte persatuan Sukacita, bagaimana dia bisa kembali dari alam neter hidup-hidup. Feng Rong terdiam dan tiba-tiba bereaksi. Dia tiba-tiba memarahi, Qin Lai, apa yang sedang kamu lakukan? Baru sekarang dia ingat bahwa lebih dari setengah tahun yang lalu, dialah yang secara pribadi membawa Qin Lai ke tempat kultifasi Sue Mao dan secara pribadi mengawasi perendaman Qin Lai di kolam darah. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa kuatnya tubuh fisik Qin Lai. Bagaimana mungkin seorang pria dengan tubuh fisik yang begitu kuat hingga tidak tampak seperti manusia bisa begitu lemah? Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan dalam satu pukulan? Jika orang yang punggungnya menghadap ke langit dan kepalanya terkubur di tanah itu benar-benar Qin Lai, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudahnya? Jika dia baik-baik saja, lalu apa sebenarnya yang dilakukan Qin Lai? Qin Lai, Lang Ye berteriak dingin. Ying Xing Ran dan yang lainnya, begitu pula Fan Le, juga menatap Qin Lai dengan kaget. Tatapan semua orang mengikuti teriakan Lang Ye dan tanpa sadar menatap Qin Lai. Apakah dia mati atau tidak? Sementara semua orang bingung, Qin Lai tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Ada noda darah yang jelas di sudut mulutnya, dan dia hanya duduk di tanah. Ada sedikit kebingungan di matanya. Dia tampak sedang mengatur ingatannya, seolah-olah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Ia tampak seperti orang yang telah tertidur lama, tiba-tiba terbangun, sehingga ia kebingungan sejenak. Tidak seorang pun tahu bahwa sudut segel di dalam Soul Suppressing Orb telah terkoyak oleh serangan ledakan Fan Lesan. Kisi-kisi lain yang telah diolah Qin Lai sebelum ia berusia 10 tahun telah tercampur ke dalam dirinya saat ini seperti aliran roh teka-teki. Sebelum dia berusia 10 tahun, dia adalah dirinya sendiri, dan setelah dia berusia 10 tahun, dia masih menjadi dirinya sendiri. Akan tetapi, karena seluruh ingatannya sebelum dia berusia 10 tahun telah disegel oleh Soul Suppressing Orb, dirinya seakan terpenjara, tidak dapat bangun, dan tidak dapat memengaruhi dirinya yang sekarang. Namun kini, dirinya yang lain, bersamaan dengan terbukanya segel di Soul Suppressing Orb, tiba-tiba terbang keluar secara ajaib dan menyatu dengan dirinya yang sekarang. Kedua jaringan G tersebut secara bertahap bergabung. Dia masih tidak dapat mengingat apa yang terjadi sebelum dia berusia 10 tahun, tetapi dia perlahan-lahan memahami orang seperti apa dia sebelum dia berusia 10 tahun. Mungkin dia bahkan tidak dapat disebut sebagai seorang manusia. Dia adalah orang yang sangat kejam, gila, bengis, dan tidak berperasaan yang hampir bisa melenyapkan manusia manapun. Sebelum dia berusia 10 tahun, dia hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana mungkin seorang anak memiliki jaringan G yang gila dan bengkok seperti itu? Duduk di tanah, Kin Lai mengerutkan alisnya, ekspresinya terus berubah. Dia tidak menemukan kenangan yang diinginkannya dari segel Soul Suppressing Orb yang rusak, tapi dia menemukan dirinya dari 10 tahun yang lalu. Kin Lai, ah apakah kamu baik-baik saja? Ling Yusi berseru pelan dan bertanya dengan khawatir. Kin Lai berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang agak asing. Ada apa denganmu? Hati Ling Yusi bergetar. Fan Le menyeringai dingin dan melambaikan kipas kertas putihnya. Dia berjalan ke arah Kin Lai dan berkata dengan tidak sabar, serahkan 12 pilar polar roh dan aku akan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Tiba-tiba berdiri, Kin Lai menatap Fan Le dan berkata, aku tidak pernah membiarkan orang mati dengan nyaman. Ledakan. Aura ganas dan gila tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Bau darah yang pekat dan menyengat langsung memenuhi seluruh area. Banyak praktisi bela diri Sue Mao dari seni roh darah berseru serempak. Benda padat. Kin Lai mengangkat tangannya dan menekannya ke lumpur di depannya. Dia menarik dengan kuat dengan telapak tangannya, dan seekor ular piton besar yang terbuat dari lumpur ditarik keluar dari lumpur. Inilah kekuatan bumi. Tulang es Kin Lai berseru dengan nada rendah. Tulang-tulang tembus pandang yang terbentuk dari kekuatan es memenuhi tubuh ular piton itu. Ki darah Kin Lai berseru lembut. Gumpalan kabut darah merah tua yang keluar dari tubuhnya masuk ke dalam tubuh ular piton dan berubah menjadi pembuluh darah ular piton. Petir-petir Kin Lai berseru lagi. Kilatan petir melilit tubuh ular piton itu bagaikan pelangi dan ular listrik. Jadi, ular piton memiliki tubuh, darah, urat, tulang, dan kekuatan guntur dan kilat. Ular piton itu seakan-akan telah diberi kehidupan dan benar-benar hidup. Tiba-tiba ia menerkam ke arah Van Lai. 304. Ular piton itu memiliki daging, darah, urat, dan tulang. Ia dikelilingi oleh petir, dan matanya bersinar dengan cahaya yang dingin. Ini adalah seni roh yang menggabungkan seni roh darah, guntur, petir, embun beku, dan bumi. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, ia memutar tubuhnya yang tebal dan panjang dan langsung muncul di depan Van Lai. Bum-bum-bum. Ular piton itu membuka mulutnya dan meludah. Guntur bergemuruh saat banyak bola guntur jatuh ke arah Van Lai. Di dalam bola guntur, hujan es bagaikan besi dan batu, es bagai bila pisau dingin menusuk ke arah Van Lai. Tanah di bawah kaki Van Lai juga bergemuruh. Kekuatan inti bumi seperti belenggu tak terlihat yang langsung melilit tubuh Van Lai. Dia baru saja hendak menyalurkan seni rohnya ketika dia tersedak dan darah manis menyembur keluar tak terkendali. Bang-bang-bang-bang. Detak jantungnya bertambah cepat. Seluruh darah dalam tubuhnya seakan ditarik oleh suatu kekuatan tak dikenal dan mengalir secara tidak normal melalui pembuluh darahnya. Van Lai tiba-tiba menjadi bingung. I ini, Feng Rong menatap Lang Ye dengan kaget. Matanya dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam, seolah-olah dia tidak yakin. Penggabungan seni roh. Lang Ye menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi keterkejutan. Kemampuan penggabungan keterampilan ini sungguh menakjubkan. Saya belum pernah melihat cara untuk menggabungkan seni roh dengan atribut yang berbeda dalam pertempuran. Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Feng Rong berteriak. Di kejauhan, di atas pohon tua yang rimbun, Song Tingyu, mengenakan pakaian berwarna-warni, menyaksikan pertempuran dari atas. Ketika dia melihat Kin Lai telah mengembunkan lumpur menjadi seekor ular piton, menggunakan es untuk menempat tulang, menggunakan seni roh darah untuk memberikan energi darah, serta menggunakan guntur dan kilat untuk memberikan kekuatan, dia juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seni roh dengan atribut yang berbeda biasanya saling memperkuat atau melawan satu sama lain. Sangat sulit bagi mereka untuk bersatu. Apalagi empat. Kin Lai telah menggabungkan keempat seni roh bersama-sama. Seolah-olah tangan dewa telah menciptakan ular piton yang hidup. Ini adalah sebuah keajaiban. Tidak hanya semua orang yang hadir belum pernah melihat atau mendengar metode sensasional seperti itu. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Fan Lai berteriak. Dia secara naluriah mundur, wajahnya penuh keterkejutan. Namun, langit dipenuhi bola petir, hujan es, es, dan badai cahaya berdarah. Belenggu bumi dan kelainan darahnya sendiri membuatnya mustahil untuk menghindar. Dalam sekejap mata, tubuh Fan Lai ditelan oleh pemboman tak pandang bulu dari seni roh darah, seni roh guntur, seni roh es, dan seni roh bumi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suara ledakan yang memekakan telinga terdengar dari tempat Fan Lai berada. Pasir dan kerikil berterbangan di area itu, dan energinya terdistorsi dan kacau. Itu dipenuhi dengan fluktuasi aneh yang membuat hati seseorang bergetar. Adapun ular piton itu, ia mengebor ke area tersebut dan mengunyah sesuatu sambil mengeluarkan bunyi kaca-kaca. Suara mendesing. Fan Lai menghembuskan napas panjang yang keruh. Ia merasakan jiwanya menjadi lebih ringan dan matanya menjadi lebih cerah. Saat udara yang menyesatkan di dadanya dilepaskan, jiwanya bergetar dan danau jiwanya tampak menjadi jernih. Di kedalaman matanya, samar-samar terlihat bayangan dua danau. Seolah-olah dua danau bening telah diserap ke dalam pupilnya. Mata adalah pantulan jiwa dan dapat langsung memantulkan perubahan di danau jiwa. Feng Rong, yang berada di tahap tengah alam manifestasi, telah menatapnya dengan saksama. Saat dia melihat sedikit perubahan di kedalaman matanya, dia langsung berteriak kaget. Ekspresi Lang Ye juga sedikit bergetar. Selama pertempuran, karena Kin Lai telah melepaskan depresi di hatinya dan melampiaskan kemarahan dan kengganannya, bayangan di danau jiwanya tersapu seolah-olah awan terbelah untuk memperlihatkan pelangi. Dia secara alami telah mencapai tahap tengah alam manifestasi. Retak, 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 ark. Di tengah kekacauan hamparan pasir yang bergelombang, Fan Lai berteriak seakan-akan tulangnya sedang digerogoti. Akan tetapi karena pasir yang beterbangan, tas orang pun dapat melihat pemandangan sebenarnya di dalam. Wajah Ying Sing Ran dan ketiga pendeta agung pucat pasi saat ini. Ying Sing Ran, khususnya, merasa gelisah ketika melihat Kin Lai tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda setelah dia duduk dari tanah. Saat ini, Fan Lai jelas berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan tampaknya disiksa dengan menyakitkan oleh Kin Lai. Hal ini membuatnya semakin ketakutan. Kin Lai, Fan Lai adalah anggota Sekte Joyful Union. Kakamu harus berhenti saat kamu masih di depan. Ying Sing Ran tiba-tiba teringat identitas Fan Lai. Setelah ekspresinya berubah, dia buru-buru memarahi. Sekte Joyful Union adalah pasukan peringkat tembaga dari benua nasib surgawi. Fan Lai hanyalah seseorang yang mereka kirim sebelumnya. Sebentar lagi, para ahli dari Sekte Joyful Union akan tiba satu per satu. Jangan, jangan membuat masalah besar. Kin Lai, berhenti. Identitas dan latar belakang orang ini sudah diketahui semua orang. Jika kamu benar-benar membunuhnya, akan sulit untuk membereskan kekacauan ini di masa mendatang. Setelah Feng Rong pulih dari keterkejutannya, dia buru-buru berkata, ambil pilar pola roh dan pergi. Tidak apa-apa jika kamu tidak tinggal di Sekte Persenjataan. Lang Ye tidak bersuara. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya dan melihat ke belakang kerumunan. Ketika aku terluka parah dan Fan Lai hendak membunuhku, mengapa kau tidak menghentikannya? Ekspresi Kin Lai sangat tenang. Dia tidak melihat ke arah Fan Lai dan berjalan santai ke arah Ying Sing Ran. Semua orang di sepanjang jalan memberi jalan baginya ketika mereka melihatnya berjalan mendekat. Mereka mengizinkannya berjalan di depan Ying Sing Ran. Aku, aku sudah memperingatkanmu. Ying Sing Ran berkata dengan wajah memerah. Kemudian, dia menjadi marah dan berteriak. Kin Lai, apa maksudmu? Lagi pula, menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau berbicara seperti ini padaku? Dia sedikit takut, jadi dia mengeluarkan identitasnya sebagai Master Sekte-Sekte Persenjataan untuk menekan Kin Lai dengan auranya. Di matanya, tidak ada kemarahan di wajahnya atau di matanya. Kin Lai begitu tenang sehingga agak tidak normal. Itu membuatnya merasa tidak nyaman. Itu adalah ketakutan naluriahnya. Kin Lai bersikap acu-ta-acu saat menatap tajam ke mata Ying Sing Ran dan tiba-tiba berkata, identitas bisa diubah. Di bawah tatapan semua orang, dia bergerak bagai kilat dan benar-benar mencengkram leher Ying Sing Ran. Hanya dengan tangan kirinya, dia mengangkat Ying Sing Ran ke udara. Kin Lai! Kin Lai! Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila! Para praktisi bela di Risekte Persenjataan semuanya berteriak. Mereka semua terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Bahkan ekspresi Lang Ye dan Feng Rong berubah tiba-tiba. Uh! Wajah Ying Sing Ran memerah karena terus-menerus menendang udara. Kedua tangannya dengan putus asa menamparkan tangan kiri Kin Lai untuk melepaskan diri. Namun, tangan kiri Kin Lai seperti kunci besi yang mencengkram lehernya dengan erat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak akan bergerak. Jika aku tidak meminta Sueli untuk menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati dengan mengerikan setengah tahun yang lalu. Jika aku tidak meminta aliansi Suantian untuk menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati. Oh, benar, tadi, jika aku tidak meminta Sueli untuk menghentikan Blood Shadow, kau dan tiga pendeta agung pasti sudah mati. Kin Lai menyeringai. Senyum itu sangat jahat dan dingin saat dia berkata dengan suara rendah, aku bisa membiarkanmu hidup, dan aku juga bisa membiarkanmu mati. Uh, bola mata Ying Xing Ran hampir keluar dari rongganya. Dia menatap Kin Lai seolah-olah dia akan mati. Dia menggunakan matanya untuk memohon agar Kin Lai melepaskannya. Kin Lai menatapnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap ketiga pendeta agung yang juga sangat ketakutan dan berkata, Kamu pernah berkata bahwa jika Ying Xing Ran tidak bangun, maka aku akan tetap menjadi Master Sekte Armamen Sek, kan? Ketiga pendeta agung itu mengangguk secara otomatis. Kin Lai menyeringai dan berkata dengan riang, Kalau begitu, mudah saja. Aku akan memastikan bahwa Ying Xing Ran tidak akan pernah bangun dan terus menduduki posisi sebagai Ketua Sekte Persenjataan. Saat dia mengatakan ini, semua orang di Sekte Persenjataan tercengang. Bahkan Song Ting Yu dan Ling Yu Xi dikejauhan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kalau saja dia bisa membunuh Ying Xing Ran sekali lagi dan membuatnya tidak pernah bangun lagi, maka dia akan bisa menepati janjinya dulu, dan dia akan bisa terus menjadi Ketua Sekte Persenjataan dengan aman. Logika Bengkok macam apa ini? Apakah dia benar-benar berani membunuh Ketua Sekte Lama di depan mata semua orang dan merebut kekuasaan di depan semua orang? Kin Lai, jangan berani bertindak gegabuh. Bahkan Lang Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dia jelas terkejut dengan tindakan gila Kin Lai. Itulah sebabnya reaksinya lambat. Kin Lai, jangan, jangan seperti ini, Feng Rong juga berteriak. Maaf, seperti yang dikatakan Fan Le, sudah terlambat. Kin Lai berbalik untuk melihat Lang Ye dan Feng Rong yang menyerangnya dan tersenyum tipis pada mereka. Retakan. Suara patah leher yang tajam terdengar dari depannya. Entah mengapa, kepala Ying Xing Ran benar-benar meledak setelah lehernya patah. Darah dari kepala yang meledak itu kebetulan berceceran di wajah ketiga pendeta agung itu. Wajah Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao merah, putih, dan lengket karena darah. Ketakutan di kedalaman mata mereka begitu tebal sehingga tampaknya tidak akan pernah bisa dihilangkan. Mengabaikan penolakan Lang Xie dan Feng Rong, dia malah membunuh Ying Xing Ran dan ketua sekte lama dari sekte persenjataan dengan marah di depan semua orang. Serangan brutal semacam ini sungguh tidak pernah terdengar. Wajah ketiga pendeta agung itu berlumuran darah, tetapi mereka tidak mengulurkan tangan untuk menghapusnya. Mereka bahkan tidak mundur. Jelaslah mereka sangat ketakutan dengan tindakan kejam Kin Lai. 305. Kin Lai, kamu. Ketika Feng Rong bergegas ke sisi Kin Lai, kepala Ying Xing Ran sudah meledak. Wajah ketiga pendeta agung itu berlumuran darah saat mereka membeku di tempat karena ketakutan, tidak berani bergerak. Ekspresi Lang Xie sangat berat. Dia juga bergegas mendekat tetapi menyadari bahwa dia masih selangkah terlambat. Ying Xing Ran telah dibunuh oleh Kin Lai di depan mata semua orang dengan cara yang berdarah. Tindakan kekerasan ini mengejutkan seluruh sekte persenjataan. Bahkan para praktisi bela diri Sue Mao yang menjilati darah dari pedang mereka pun menatap dengan mata terbelalak, tidak mampu menerima kenyataan di depan mereka. Lang Ye, Feng Rong, kenapa kalian masih berdiri di sana? Luo Zichang tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia menunjuk ke arah Kin Lai dan mundur dengan panik sambil berteriak dengan marah, apa yang kamu tunggu? Bunuh penjahat tidak manusiawi ini segera. Jiang Hao dan Fang Qi juga bereaksi. Mereka tidak peduli untuk menyeka darah di wajah mereka. Mereka terus mundur, ingin menjauh sejauh mungkin dari Kin Lai. Mereka hanya ingin tidak pernah melihat orang gila ini lagi. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi dingin. Mereka merasa bahwa dimanapun Kin Lai berada, akan ada niat membunuh dan bau darah di mana-mana. MN. Lang Ye tiba-tiba berbalik, matanya bersinar dengan cahaya berdarah. Pikiran Kin Lai bergerak saat dia juga melihat ke belakangnya, melihat di mana Fan Lai dibungkus. Pasir dan tanah berjatuhan. Ular piton yang tampak seperti manusia itu telah melilit seluruh tubuh Fan Lai dan semakin mengencang sedikit demi sedikit. Suara retakan tadi bukanlah suara ular piton yang menggerogoti Fan Lai. Sebaliknya, itu adalah suara tulang Fan Lai yang patah inci demi inci. Kin Lai ingin Fan Lai hidup dan perlahan-lahan menanggung rasa sakit yang tak terlupakan itu. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua bertubuh pendek tiba-tiba muncul di samping Fan Lai. Orang tua ini bertelanjang dada. Kulitnya putih. Tubuhnya sedikit gemuk. Dia memiliki kepala botak besar, dan di atas kepala botaknya, ada bunga teratai cerah yang sedang mekar penuh. Bunga teratai sedang mekar penuh, memberikan aura yang mempesona pada lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk ini. Fan Lai sudah hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika dia melihat lelaki tua itu muncul, matanya bersinar saat dia bergumam tanpa sadar. Dia tampak memohon dengan getir. Orang tua itu mendengus dan mengulurkan tangannya untuk menangkap Fan Lai. Lima cahaya iblis, seperti bilah tajam, langsung jatuh pada ular piton yang melilip tubuh Fan Lai. Ular piton guntur raksasa yang diciptakan Kin Lai dengan empat seni roh berbeda hancur berkeping-keping akibat hancurnya lima sinar cahaya iblis. Gemuruh bang-bang. Sinar cahaya melesat keluar, dan ular piton itu perlahan menghilang tanpa jejak. Semua tulang Fan Lai patah. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan dia tergeletak di kaki lelaki tua itu seperti tumpukan daging busuk. Dia tidak mati. Dia praktis lumpuh. Pria tua itu mengerutkan kening saat dia menatap Fan Lai. Ada jejak kekecewaan yang jelas di matanya. Dia berhenti sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Kin Lai dan Lang Ye. Dengan nada tenang, dia berkata, Fan Lai dan Kin Lai bertarung dengan adil. Sekte Joyful Union ku tidak mengatakan apapun tentang keadaan Fan Lai saat ini. Lang Ye mengangguk sedikit. Dia selalu tahu bahwa lelaki tua itu ada di sekte persenjataan. Sebelum dia meninggalkan sekte, dia telah menunggu beberapa saat untuk melihat apakah lelaki tua itu akan keluar. Pada akhirnya, lelaki tua itu tidak keluar. Ketika Kin Lai dan Fan Lai bertarung, karena Fan Lai selalu berada di atas angin, dan karena lelaki tua itu cukup percaya pada Fan Lai, dia juga duduk dengan tenang di belakang olah prosedur sekte persenjataan. Baru ketika Fan Lai tiba-tiba menderita kekalahan yang mengerikan, lelaki tua itu menjadi waspada dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk keluar. Saya tidak akan mempermasalahkan cedera berat Fan Lai. Dia sendiri yang harus disalahkan. Orang tua itu menatap Lang Xie dan berkata, namun, Kin Lai telah menyinggung atasannya dan membunuh pemimpin sekte-sekte persenjataan, Ying Xing Ran. Sedangkan aku, aku telah dipercaya oleh paman seniorku untuk datang dan membantu sekte persenjataan menjaga perdamaian dalam waktu dekat. Oleh karena itu, saya tidak bisa tinggal diam dalam masalah ini. Tatapannya yang tenang tiba-tiba menjadi setajam pedang saat mendarat di Kin Lai. Aura agresif di matanya terungkap sepenuhnya. Siapa dia? Siapa orang ini? Kapan orang seperti itu muncul di sekte persenjataan? Kerumunan itu tiba-tiba berbisik. Jelaslah hanya sedikit orang yang tahu bahwa orang ini bersembunyi di sekte persenjataan. Yang mulia Tauhles, tolong bunuh pengkhianat ini, Kin Lai. Luo Zichang tiba-tiba berteriak. Jiang Hao dan Fang Qi juga berteriak, meminta yang terhormat dari sekte persatuan sukacita ini untuk membunuh Kin Lai dan membalas dendam untuk Ying Xing Ran. Berdiri di samping mayat Ying Xing Ran, Kin Lai menyeringai saat mendengar ini, memperlihatkan gigi putihnya. Dia menoleh untuk melihat Luo Zichang dan yang lainnya. Luo Zichang dan yang lainnya ketakutan setengah mati saat dilirik olehnya. Mereka berteriak dan menyusut ke tengah-tengah para pengikut sekte dalam. Alasan mengapa Master Sekte Ying dapat bertahan hidup hingga hari ini adalah karena Kin Lai menyelamatkannya berkali-kali. Kin Lai awalnya menyelamatkan nyawanya. Lang Ye melirik Kin Lai dan berkata dengan nada dingin, Kali ini, aku akan mengembalikan nyawanya kepada Kin Lai. Kin Lai masih belum pergi, Feng Rong berteriak. Pergi, Lang Ye juga berteriak. Dia tidak bisa pergi. Tanpa pikir panjang, Fan Lai yang telah berubah menjadi genangan daging di tanah pun tidak menoleh. Ia melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke arah Kin Lai. Nada bicaranya ditujukan kepada Lang Ye. Kecuali jika kau bersedia bertarung denganku sampai mati demi anak ini, aku akan membunuhnya hari ini. Banyak bunga teratai yang cerah muncul di dadanya yang telanjang. Setiap bunga teratai memancarkan aroma yang harum dan fluktuasi energi yang luar biasa. Kin Lai, pergi. Lang Ye mengerutkan kening. Cahaya berdarah di matanya tampak berubah menjadi tetesan darah. Feng Rong juga menghalangi di depannya dengan ekspresi cemas. Dia terus mendesak, apa yang kau tunggu? Dia adalah seorang praktisi terhormat dari sekte Joyful Union di tahap tengah alam pemenuhan. Jika dia tidak bersembunyi di sekte selama ini, apakah menurutmu Fan Lei akan berani bertindak begitu lancang? Lari. Di kejauhan, Ling Yuxi dan lebih jauh lagi, Song Ting Yu, semuanya mengerutkan kening dan diam-diam bergerak menuju Kin Lai. Kau akan membunuhku hari ini. Anehnya, Kin Lai diam seperti batu dan tidak bergerak. Ia bahkan menatap pendeta Tauhles dari Joyful Union Sek ini dengan tatapan mengejek. Tiba-tiba, ia tertawa dan berkata, kau tidak memenuhi syarat. Pada saat berikutnya, tato ular piton di leher Kin Lai menjadi jelas. Dia menatap langit yang diselimuti kabut beracun dan berkata, terlalu sepi. Bum-bum-bum. Ketika dia berbicara, suara gemuruh yang memekakkan telinga keluar dari tubuhnya. Kemudian, hal itu memengaruhi langit. Guntur surgawi merespons dari dalam kehampaan. Saat Guntur menggelegar, ular piton itu membesar dan tiba-tiba keluar dari lehernya. Retak-retak-retak. Kilatan petir yang tebal, bagaikan rantai yang menyilaukan, bagaikan lengan dewa petir, tiba-tiba muncul di langit bagaikan ular yang menari-nari. Ular piton raksasa itu terbang ke angkasa dan berguling-guling di antara sambaran petir. Tubuhnya mengembang puluhan kali lipat. Kedalamannya mencapai 50 hingga 60 meter. Racun yang menyelimuti rawa beracun itu dibersihkan oleh lilitan ular piton petir raksasa. Di bawah langit yang gelap, ular piton raksasa yang mempesona itu melolong dan tiba-tiba menyerbu ke arah Tauhles yang disegani dari sekte Joyful Union. Pada saat ini, semua perajin sekte persenjataan dan semua praktisi bela diri Sue Mao merasakan jiwa mereka bergetar. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna. Ledakan. Ular piton guntur raksasa turun dari langit. Memutar dan memenuhi langit dengan guntur dan kilat, tiba-tiba menenggelamkan tahap tengah alam pemenuhan tanpa pikiran. Langye dan Fengrong juga terkejut. Kinlai berjalan keluar dari belakang Fengrong. Di bawah tatapan mata yang membara, dia melangkah ke area guntur dan kilat dan memasuki dunia guntur dan kilat yang dikuasai oleh ular piton guntur raksasa. Di dunia guntur dan kilat, wusin dari fraksi akasia disambar oleh ribuan sambaran petir. Ia dihujani bola-bola guntur yang meledak. Kulitnya yang putih bersih telah berubah menjadi arang. Teratai cerah di kepalanya juga tampak layu. Kau pikir kau bisa membunuhku. Kinlai berdiri di tengah petir dan menatapnya dari jarak beberapa meter. Dia menyeringai dan tersenyum aneh. Bunga teratai berwarna cerah mekar, terkondensasi dari energi murni, dan melilit tubuh wusin yang agak montok. Teratai yang cerah itu tidak dapat sepenuhnya menghalangi guntur dan kilat, tetapi Tauhles ada di dalam. Meskipun tubuhnya tidak dapat berhenti gemetar, matanya masih sadar. Siapakah kamu? Tauhles berjuang untuk bertahan sambil menggertakkan giginya dan berteriak. Metode untuk menggabungkan seni roh, kemampuan untuk memurnikan jiwa binatang purba yang telah dimurnikan, bakat untuk mengendalikan 12 pilar pola roh, ini bukanlah hal-hal yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Siapakah kamu? Nak, siapakah kamu? Siapakah kamu? Hampir pada saat yang sama, dua suara lainnya, satu di depan dan satu di belakang, terdengar dalam pikirannya. Salah satu suara itu jelas berasal dari Sueli, suara lainnya yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa berasal dari ular piton guntur raksasa. Bukan hanya pendeta Tauhles dari sekte Joyful Union, bahkan Sueli dan ular piton guntur raksasa merasakan kenormalannya dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Di tengah langit yang penuh guntur dan kilat, seekor ular piton menyusut dan menyusut sedikit demi sedikit. Tiba-tiba muncul di hadapan Kin Lai dan menatap lurus ke mata Kin Lai. Aku dipanggil olehmu hari ini karena kau benar-benar berhak berbicara denganku. Hari ini adalah pertama kalinya aku merasa bahwa kau berbeda. Aku, atas nama Rasku, berharap dapat berbicara serius denganmu. Bunuh orang ini dulu, baru bicarakan hal lain. Kin Lai memandang Tauhles yang berada di bawah guntur dan kilat. Di alam nether, aku telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dan hanya pulih sedikit. Itu tidak cukup untuk membunuh orang ini sepenuhnya. Ular piton itu menanggapi dengan jiwanya. Jika kau dapat membuka segel di tubuh utamaku, aku dapat membantumu mencapai keinginanmu. Sayangnya, kau tidak memiliki kemampuan itu sekarang. Kalau begitu kita bicarakan lain waktu. Kin Lai secara sepihak memutus pembicaraan dengan ular piton itu dan tersenyum pada Tauhles. Dia berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Selesai berbicara, dia tiba-tiba berjalan keluar dari guntur dan kilat. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia melintas di samping Fan Le seperti hantu dan menginjak dada Fan Le. Sama halnya dengan bagaimana Fan Le menginjak-injak ladang konsep S-nya. Puff! Dada Fan Le meledak dan organ-organnya hancur. Jejak cahaya terakhir yang tersisa di matanya telah padam sepenuhnya. Dia kemudian melihat Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao. Ketiga pendeta agung itu tiba-tiba berteriak ketakutan. Lang Ye mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya mohon. Mari kita berhenti di sini hari ini. Aku akan memberimu wajah ini. Kin Lai menganggup dan tidak melihat referet Tauhles yang berada di tengah guntur dan kilat. Sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar. Dengan punggungnya menghadap kerumunan, dia melambaikan tangannya dan berkata, aku pergi. Posisi omong kosong dari ketua sekte armamen sek ini, siapapun yang menginginkannya boleh duduk. Lagi pula aku tidak tertarik dengan itu. 306. Kin Lai berjalan keluar dengan bangga. Tidak seorang pun berani menghentikannya. Para anggota keluarga Ling mengikutinya di belakangnya dengan mata berbinar dan ekspresi penuh hormat. Song Ting Yu juga ada di belakang. Matanya yang indah menatapnya dengan kaget dan ekspresinya agak aneh. Kelompok itu secara bertahap bergerak semakin jauh. Lang Ye menghela napas lega. Melihat ke area guntur dan kilat, dia merenung sejenak lalu mengucapkan beberapa patah kata kepada Feng Rong di sampingnya dengan suara pelan. Feng Rong terdiam dan menganggup pelan. Tiba-tiba, dia perlahan mundur dan hanya pergi dengan cepat saat tidak ada yang memperhatikannya. Lang Ye, kau, mengapa kau tidak membunuhnya? Dia telah membunuh Xing Ran dengan licik. Sebagai guru suemao, kau tidak hanya tidak bertindak, kau bahkan menghentikan yang terhormat tanpa pikir. Kau di pihak siapa? Setelah sosok Kin Lai menghilang, teriakan Luo Zichang terdengar lagi. Fang Qi dan Jiang Hao segera menggema dan membantu Luo Zichang mengkritik Lang Ye. Lang Ye tidak bergerak dan berkata, Jika aku mengabaikanmu sepenuhnya, kalian bertiga tidak akan bisa bertahan hidup melewati hari ini. Ketika kata-kata ini diucapkan, Omelan Luo Zichang, Jiang Hao, dan Fang Qi segera berhenti. Mereka tahu bahwa Lang Ye benar. Setelah Kin Lai menginjak Fan Lei hingga tewas, dia hendak membunuh mereka bertiga. Jika Lang Ye tidak berdiri tepat waktu dan memohon padanya untuk melepaskannya hari ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Memikirkan kembali tatapan Kin Lai tadi, mereka bertiga merasakan hawa dingin dan ketakutan, seakan-akan mereka sedang ditatap oleh seekor ular berbisa. Semua anggota sekte persenjataan yang keluar untuk menyaksikan pertempuran ini terdiam saat ini. Banyak mata orang berbinar saat melihat ke arah Kin Lai pergi. Mereka tampak khawatir. Mereka khawatir Kin Lai akan kembali. Dia akan berbalik. Berengsek. Aku benar-benar lelah hidup. Aku berani menghentikan iblis ini di pintu masuk. Liu Xiang, murid sekte luar yang sebelumnya melarang Kin Lai masuk, sekarang memasang ekspresi sedih dan senyum pahit disertai rasa takut yang masih tersisa. Baru sekarang dia tahu betapa takutnya dia. Baru sekarang dia tahu betapa gila dan nekatnya Kin Lai saat dia menjadi gila. Lang Ye, tiga pendeta. Tetua sekte dalam tandong Ling menghela nafas dalam-dalam. Ia menatap mayat Ying Xing Ran yang sudah tak berkepala, lalu menatap mayat Fan Lai di kejauhan tempat dadanya meledak, dan akhirnya ke area tempat guntur dan kilat saling bersahutan. Ia tiba-tiba merasa bahwa sekte persenjataan benar-benar telah pergi mencari wall dan pulang dengan keadaan terluka. Wajah ketiga pendeta agung itu pucat pasti. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Lang Ye memasang ekspresi cemberut saat melihat area yang disambar petir. Ini karena dia tahu bahwa pendeta Tauhles dari sekte Joyful Union belum mati. Itu sama saja. Dia tidak meninggalkan daerah ini dan mengejar Kin Lai untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia mengatur agar Feng Rong pergi. Tepuk-tepuk-tepuk. Kilatan petir itu kembali mengembun, berubah menjadi ular piton petir. Namun, ular piton ini jelas lebih kecil ukurannya, hanya 30 meter panjangnya. Ular piton petir itu memutar kepalanya dan mengayunkan ekornya, berubah menjadi sambaran petir yang merobek langit dan melesat ke arah Kin Lai. Setelah petir menghilang, tubuh referet Tauhles muncul kembali di mata semua orang. Ia diselimuti oleh teratai besar energi murni. Kulitnya yang putih berubah menjadi hitam hangus, matanya tak bernyawa, dan wajahnya sedikit putus asa. Dihormati tanpa pikir. Yang terhormat. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika Luo Zichang dan yang lainnya melihat bahwa dia tidak mati, mereka semua menjadi bersemangat. Di mata mereka, Fan Lai hanyalah karakter kecil, seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan sekte Joyful Union. Jika dia mati, ya sudahlah. Itu bukan masalah besar. Namun, Tauhles berbeda. Sebagai yang terhormat dari Joyful Union Sek dan ahli alam pemenuhan tingkat menengah, ia memiliki status dan identitas yang lebih tinggi dari Fan Lai. Ia juga seseorang yang benar-benar dapat membuat keputusan untuk Joyful Union Sek. Saat ini, situasi di benua Scarlett Tideh sedang berbahaya. Aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme berada dua gunung di atas kepala mereka. Ditambah dengan terbukanya lorong bawah tanah yang jahat dan invasi ras jahat secara bertahap, mereka bahkan semakin gelisah. Oleh karena itu, mereka perlu mengandalkan sekte Joyful Union. Mereka membutuhkan bantuan sekte Joyful Union untuk menjaga agar sekte persenjataan tetap berdiri. Saat ini, Referet Tauhles adalah pendukung mereka dan pelindung sekte persenjataan. Aku tidak akan mati. Mata Tauhles tampak seperti iblis. Dia menyalurkan seni rohnya dan perlahan menarik teratai yang menutupi tubuhnya. Saat teratai besar itu terserap seluruhnya ke dalam tubuhnya, pikirannya jelas pulih sedikit. Siapa sebenarnya Kin Lai ini? Tanpa pikir panjang, dia tiba-tiba menatap Langye. Langye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Aku juga tidak tahu. Siapapun dia, masalah ini belum berakhir, kata Tauhles dengan sungguh-sungguh. Langye acuh tak acuh dan tidak berbicara. Tauhles menatap Langye dalam-dalam dan berdiri dengan susah payah. Dengan ekspresi muram, dia berjalan menuju sekte persenjataan. Sambil berjalan, dia berkata, Tidak lama lagi lebih banyak praktisi bela diri dari sekte persatuan kegembiraan akan datang ke tempat ini untuk membantu sekte persenjataan melawan ras jahat. Kami akan membantu sekte persenjataan naik ke pasukan peringkat tembaga dan berdiri di benua Scarlet Tide bersama aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Langye sedikit mengernyit dan masih tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Qin Lai, sungguh berani. Kakak Qin, kapan kamu menjadi begitu kuat? Terlalu kuat. Berjalan keluar dari tempat berkumpulnya sekte persenjataan, sekelompok anggota klan keluarga Ling semuanya bersorak. Ling Feng, Ling Suansuan, dan banyak anak muda laki-laki dan perempuan lainnya semuanya berteriak, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Hari ini, penampilan Qin Lai telah sepenuhnya menaklukkan mereka, menyebabkan para anggota klan keluarga Ling memujanya dari lubuk hati mereka. Mata Ling Kangan dan Ling Cheng Zi juga bersinar dengan cahaya aneh. Setelah saling memandang, mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ini masih Qin Lai yang dengan bodohnya tinggal di kota keluarga Ling bertahun-tahun yang lalu. Ketika keduanya mengamati dengan seksama, mereka menemukan bahwa Qin Lai saat ini dan Qin Lai di kota keluarga Ling sudah sangat berbeda dalam hal aura dan kepribadian. Qin Lai berjalan di depan dan tidak berbicara. Matanya memancarkan cahaya aneh seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Qin Lai. Tiba-tiba, suara Feng Rong terdengar dari belakang. Dia bergegas menghampiri dan berteriak, Tunggu aku sebentar. Pada saat inilah ular piton guntur membelah langit dan muncul kembali di atas kepala semua orang. Di bawah tatapan terkejut semua orang, ular piton itu terus mengembun dan menyusut hingga akhirnya berubah menjadi bentuk seukuran saku. Itu adalah cahaya putih yang menyilaukan. Itu menghilang ke lehernya. Semua anggota klan keluarga Ling. Mereka semua sangat iri dan diam-diam memuji. Bahkan Feng Rong, yang tadinya tergesa-gesa bergegas mendekat, pun segera berhenti saat melihat ular piton itu terbang mendekat. Baru setelah ular piton itu masuk ke lehernya, dia sekali lagi melangkah maju dan berkata, Ada yang ingin kukatakan padamu. Mata Qin Lai yang sedikit linglung perlahan menjadi tenang. Sambil mengangguk, dia memberi isyarat kepada Feng Rong untuk mengikutinya ke samping dan kemudian menyeringai. Instruktur Feng, apa urusanmu denganku? Para anggota keluarga Ling dengan bijaksana pindah tempat sehingga dia dan Feng Rong dapat berbicara sendirian. Apa yang terjadi padamu? Dirimu yang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Feng Rong menatapnya dan tiba-tiba lupa mengapa dia datang. Tiba-tiba, dia lupa akan niat awalnya untuk datang ke sini. Sebaliknya, dia diam-diam bertanya dalam hatinya. Apa bedanya? Qin Lai mencibir dan berkata, Anda yang sebelumnya, meskipun kamu kadang-kadang akan menunjukkan kebiadaban ketika kamu dipaksa ke sudut. Namun, sebagian besar waktu, Anda akan menerima semuanya secara pasif. Anda sangat tenang dan mantap, dan tidak secara aktif menimbulkan masalah. Dalam segala hal, Anda mudah beradaptasi dan relatif damai. Anda tidak pernah memikirkan posisi Master Sekte Armament Sek. Anda menolaknya berkali-kali seolah-olah kekuasaan tidak penting. Feng Rong mengatur kata-katanya dan mengungkapkan perasaannya, tetapi sekarang, kamu telah menjadi sangat proaktif dan penuh percaya diri. Selain itu, matamu telah menjadi ambisius, sombong, dan mendominasi. Aku dapat melihat bahwa alasan kamu tidak menginginkan posisi Master Sekte persenjataan kali ini bukanlah karena kamu tidak menginginkannya. Sebaliknya, kamu merasa bahwa persenjataan terlalu kecil dan tidak dapat menampungmu. Kamu hanya pergi karena kamu memandang rendah persenjataan, benarkan? Pikiran seorang wanita sungguh teliti. Qin Lai mengangkat kepalanya dan tanpa sengaja melihat kepala Song Ting Yu menyembul keluar. Dia berdiri di bawah pohon di samping, menguping dengan telinganya yang kecil. Namun, dia sengaja mengubah topik pembicaraan dan merendahkan suaranya. Ketika ekspresi Feng Rong dan Song Ting Yu menjadi serius dan mereka mendengarkan dengan lebih saksama, dia tiba-tiba berteriak, Song Ting Yu. Suaranya seperti raungan naga dan harimau, membuat ekspresi Feng Rong terkejut, dan Song Ting Yu yang berada jauh di sana menutup telinganya dan berteriak tak terkendali. Qin Lai, dasar bajingan. Telinga Song Ting Yu berdenging dan tuli untuk sementara. Dia tidak bisa mendengar apapun. Saat itulah Feng Rong menyadari bahwa Nona muda dari aliansi Suantian bersembunyi di samping dan menguping. Melihat wajah cantik Song Ting Yu yang tak tertandingi terkejut oleh teriakan nakal Qin Lai, dia tidak bisa menahan tawa. Dia juga melotot genit ke arah Qin Lai dan memarahi, kebenar-benar bajingan. Nona Song berhenti menguping. Cari saja hal lain yang bisa dilakukan. Qin Lai tertawa keras. Qin Lai, sebaiknya kau ingat ini. Song Ting Yu menghentakkan kakinya dan memaki dengan keras. Kemudian, dia dengan marah meninggalkan percakapan itu. Begitu dia pergi, senyum di wajah Qin Lai tiba-tiba memudar sedikit demi sedikit. Dia berkata dengan tenang, apa yang dilakukan Sue Mao ketika keluarga Ling dipaksa dua kali di lembah kisah. Jangan bilang kalau Sue Mao tidak tahu tentang ini. Feng Rong terdiam lalu tersenyum pahit. Tentu saja Sue Mao tahu. Pertama kali, Sue Mao yang memaksa Master Sekte Ying dan memaksanya untuk mewakili Sekte Persenjataan. Jika bukan karena permintaan kita, apakah menurutmu Ying Xing Ran akan menekan lembah kisah pertama kali? Kedua kalinya, ketika dia memaksa Ling Yu Xi dan Ling Suan Suan untuk menikahi kedua sampah itu sebagai selir di lembah kisah, Qin Lai bertanya apa yang dilakukan Sue Mao. Dia tahu betul bahwa Sue Mao adalah mata-mata Sekte Persenjataan. Sue Mao adalah orang pertama yang mengetahui banyak hal yang terjadi di dunia luar dan memberitahu para tetua dan pendeta Sekte Dalam. Dia bisa mengerti mengapa Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung tidak peduli dengan keluarga Ling karena mereka adalah orang-orang seperti itu. Akan tetapi, jika Sue Mao juga bersikap acu-ta'acu, mengabaikan semua yang telah dilakukannya untuk Sekte Persenjataan, dan mengabaikan masalah keluarga Ling, maka dia tidak akan bisa menerimanya. Kali kedua, Sue Mao kita juga ingin Master Sekte Ying menyatakan pendiriannya, tetapi kali ini keinginannya tidak terpenuhi. Feng Rong tersenyum pahit karena pendeta tanpa pikir dari Sekte Joyful Union dan Fan Le telah datang. Setelah kedatangan pendeta tanpa pikir, Master Sekte Ying dan tiga pendeta agung menjadi percaya diri dan tidak terlalu peduli dengan permintaan Sue Mao. Adapun Sue Mao, untuk mencegah terjadinya perubahan apapun pada Sekte setelah kedatangan Touhles dan Fan Le, dia harus selalu waspada. Oleh karena itu, dia tidak bisa seperti Dark Asura Hall dan mengirim orang ke lembah kisah untuk membawa pergi keluarga Ling. Terlebih lagi, Ying Xing Ran adalah pemimpin Sekte. Sue Mao tidak memiliki hak, dan dia tidak dapat menggantikannya, untuk mengizinkan keluarga Ling memasuki Sekte Persenjataan. Ekspresi Qin Lai sedikit melunak. Feng Rong berkata lagi, selama kurun waktu itu, Fan Le mengamuk, dan bahkan Tang Siki terpaksa pergi. Jika saudara perempuan keluarga Ling benar-benar datang, itu mungkin bukan hal yang baik. Qin Lai menggelengkan lehernya yang sedikit kaku. Ekspresinya menjadi rileks, dan nadanya menjadi santai. Karena Ying Xing Ran sudah meninggal, Sekte Persenjataan pada akhirnya harus memilih pemimpin Sekte baru. Saya pikir Tang Siki sangat cocok untuk posisi itu. Feng Rong terdiam dan menatap Qin Lai dengan saksama. Dia berkata, kau bersikeras membunuh Ying Xing Ran, tetapi kau menolak mengambil alis Sekte Persenjataan dan mengosongkan posisimu. Jadi kau membuka jalan untuknya. Qin Lai menyeringai dan tertawa. Instruktur Feng benar-benar cerdas dan baik hati. 307. Yang Mulia, saya telah membawakan Anda jilid pertama Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat. Namun, Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat ini hanya dapat digabung dengan darah mereka yang memiliki darah dewa jahat. Anda manusia dan ras lain tidak dapat menggunakan ini untuk mengolah Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat. Yang Mulia, harap perhatikan ini. Pesan ini adalah sesuatu yang diperoleh Qin Lai dari bola cahaya setelah ia menerobos penghalang hantu. Yang Mulia, Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat, Darah Dewa Jahat. Qin Lai bingung. Ia sama sekali tidak mengerti arti pesan ini, ia juga tidak tahu dari mana Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat itu berasal. Sambil mengerutkan kening, Qin Lai menenangkan dirinya dan memikirkannya dengan saksama. Orang yang mengirim pesan itu jelas mencoba memberi tahu kakeknya. Jadi, Yang Mulia yang dibicarakan orang itu seharusnya adalah kakeknya. Menurut apa yang dikatakan orang itu, kakeknya lah yang menginginkan Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat, itulah sebabnya orang ini mengirimkannya. Memikirkan hal ini, Qin Lai memfokuskan perhatiannya pada bola cahaya itu sekali lagi, dan menemukan bahwa di dalamnya, ada kristal yang cemerlang. Kristal itu seperti berlian, dan di dalamnya, ada banyak rune yang mengambang. Rune-rune ini bergoyang secara acak, seperti kupu-kupu berwarna-warni yang telah menyusut puluhan kali, menari-nari di dalam kristal. Itu adalah karakter kuno yang digunakan oleh ras-ras jahat di alam nether. Hanya dengan sekali pandang, Qin Lai dapat mengenalinya, sama seperti bagaimana dia dapat mengenali hieroglif kuno. Terhadap karakter-karakter kuno alam nether, dia tampaknya telah mempelajarinya sejak dia masih muda. Karakter Alam nether, Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat. Wajah Qin Lai berubah. Kesadarannya segera menarik diri dari patung kayu itu. Setelah berpikir sejenak, dia meletakkan patung kayu itu kembali ke cincin spasialnya dan duduk di tempatnya, ekspresinya tidak yakin. Dari informasi di dalam patung kayu itu, sangat mungkin bahwa utusan itu adalah elit dari ras-ras jahat di alam nether. Sangat mungkin juga bahwa Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat adalah seni kultivasi ras-ras jahat. Untuk apa kakek menginginkan seni kultivasi ras jahat? Bagaimana dia mengenali ras jahat, dan bagaimana hubungannya dengan ras jahat di alam nether? Serangkaian pertanyaan berputar di benaknya seperti kekacauan yang kusut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menyelesaikannya. Setelah merenung cukup lama, dia berinisiatif memanggil Sueli dan bertanya, apa yang biasanya disebut oleh ras jahat di alam nether sebagai yang mulia. Pernahkah kamu mendengar Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat, atau sesuatu seperti Darah Dewa Jahat? Sueli tampaknya tidak begitu mengenal nether realem. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, nether realem hanyalah salah satu dunia tambahan di sekitar spirit realem, dan tidak banyak berhubungan dengan benu aku sebelumnya. Oleh karena itu, aku tidak tahu banyak tentang nether realem. Aku tidak tahu banyak tentangnya. Aku hanya tahu sedikit pengetahuan umum. Aku perlu memahami hal-hal yang lebih dalam dengan saksama sebelum aku benar-benar dapat memahaminya. Tidak ada cara lain. Kinlai mengerutkan kening. Aku berkata bahwa aku perlu memahami secara khusus masalah-masalah nether realem agar dapat memahaminya dengan jelas. Sueli mendengus. Aku tidak tahu banyak tentang situasi nether realem, tetapi ada beberapa orang yang lebih mengenal situasi nether realem. Beri aku waktu dua hari. Dua hari kemudian, aku akan memahami hal-hal yang kau tanyakan. Bisakah kau? Kinlai terdiam dan kemudian tiba-tiba bereaksi. Saat ini, Sueli telah terbelah menjadi dua. Meskipun separuh jiwanya ini berada di pihaknya, tubuh Sueli dan separuh jiwanya yang lain mungkin berada di dunia asalnya. Kedua jiwa itu adalah miliknya, jadi mereka terhubung. Kedua jiwa itu adalah miliknya, jadi mereka terhubung. Selama tubuhnya dapat menemukan informasi tentang nether realem, jiwa yang tertinggal di dalam soul suppressing orb secara alami akan mengetahui segalanya. Aku hampir lupa bahwa kau telanjang. Kinlai menganggup dan kemudian berkata, Bantu aku bertanya-tanya. Aku perlu memahami beberapa hal. Men, tunggu kabar dariku. Sore itu. Tepat saat Kinlai hendak mencari Song Tingyu, dia malah datang mencarinya. Song Tingyu mengenakan gaun mewah dan cerah. Sosoknya mempesona, dan setiap kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona yang menggoda. Ku dengar kau menempa beberapa bom mendalam Terminator. Kau benar-benar berpengetahuan luas. Kinlai tidak mencoba untuk merahasiakannya. Di depannya, dia mengeluarkan bom mendalam Terminator dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja batu di depannya. 20 bom mendalam Terminator semuanya seukuran kepalan tangan. Permukaannya ditutupi pola petir halus. Mereka sangat indah. 20 bom mendalam Terminator ini, selama aku mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat, bisa langsung meledak. Kinlai terkekeh. Mengenai seberapa kuat mereka, kau seharusnya tahu betul. Berapa banyak poin kontribusi yang kau inginkan? Mata indah Song Tingyu berbinar. Aku tidak butuh poin kontribusi untuk saat ini. Aku butuh bahan roh langka. Kinlai bahkan tidak berpikir sebelum berseru pelan. Aku butuh batu pantasem, frostar batu, kristal takdir, diok halus, dan darah segar penyu roh merah. Aku butuh 5 material roh ini, terutama kristal takdir, diok halus, dan darah segar penyu roh merah. Aku butuh 9 kristal takdir, 12 diok halus, dan 2,5 kg darah segar penyu roh merah. Aliansi surga yang mendalam punya beberapa kristal takdir dan diok halus di gudang mereka. Jumlahnya mungkin tidak memenuhi kebutuhanmu, tetapi kami bisa memikirkan sesuatu. Seharusnya tidak jadi masalah. Song Tingyu benar-benar tahu material roh yang dimiliki aliansi surga yang mendalam seperti punggung tangannya. Dia langsung mengatakan situasinya. Setelah jeda, dia sedikit mengernyit. Scarlet Spirit Turtle adalah binatang roh tingkat 6, sebanding dengan ahli alam fragmentasi. Darahnya adalah kelas bumi 5, dan kamu menginginkan lebih dari setengah kilogram. Ini akan sedikit sulit. Men, aku tahu bahwa darah Scarlet Spirit Turtle langka, tetapi ini adalah aliansi surga yang mendalam. Jika bahkan aliansi surga yang mendalam tidak bisa mendapatkannya, lalu siapa lagi di benua Scarlet Tide yang bisa mendapatkan darah Scarlet Spirit Turtle untukku? Kinlai berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan ini, 9 kristal takdir dan 12 diok halus untuk 10 bom mendalam Terminator? Mengenai darah penyu roh merah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengirim orang ke luar negeri untuk mencarinya. Jika ada berita, aku akan segera memberi tahu kalian. Mata cerah Song Tingyu berkilauan saat dia menatap bom mendalam Terminator. Dia tampak terburu-buru untuk mendapatkan satu dan membawanya kembali untuk mempelajarinya perlahan. Tentu, Kinlai berpikir sejenak sebelum setuju. Huh, kami mencoba berkomunikasi dengan klan iblis bertanduk itu. Namun, orang-orang yang kami kirim semuanya terbunuh. Baru-baru ini, mereka berdua juga menghilang setelah memasuki kota persenjataan yang asli. Song Tingyu tiba-tiba menghela nafas dan berkata pelan, orang-orang itu sepertinya tidak ingin berbicara dengan kita. Atau mungkin karena dendam selama bertahun-tahun terlalu besar. Tidak akan mudah untuk menyelesaikannya sekaligus. Ekspresi Kinlai wajar dan dia tidak menyelah. Dia pikir masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana cara berkomunikasi dan berdamai dengan ras jahat adalah urusan aliansi surga mendalam. Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mungkin juga orang-orang klan iblis bertanduk itu tidak tahu mengapa kita datang, dan orang-orang yang kita kirim tidak tahu bahasa alam nether. Itulah sebabnya mereka terbunuh sebelum mereka bisa menjelaskan. Song Tingyu menatapnya dengan kasihan. Mengapa kamu menatapku? Kinlai mendengus. Kamu mengerti bahasa ras jahat, jadi kamu pasti tahu cara berbicara. Mengapa kita tidak melewati penghalang pertahanan dan menjelaskan kepada orang-orang klan iblis bertanduk ketika kita melihat mereka? Song Tingyu menyelidiki. Tidak, Kinlai langsung menolak, ekspresinya tegas. Terakhir kali aku pergi bersamamu, aku langsung tersedot ke alam nether dan hampir tidak kembali hidup-hidup. Kali ini, aku tidak akan pergi bahkan jika aku mati. Jangan masuk ke dalam, cukup bergerak di sekitar perbatasan antara kita dan musuh. Aku tidak ingin kamu melawan mereka. Song Tingyu mencoba membujuknya. Tidak, Kinlai menolak dengan tegas. Melihat bujukannya tidak ada gunanya, Song Tingyu tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Malam berikutnya, Sueli menghubungi Kinlai dari dalam soul suppressing orb. Aku sudah tahu apa yang ingin kau ketahui. Pikiran Kinlai bergerak. Dia segera mengeluarkan Sueli dari soul suppressing orb dan membiarkannya menjelaskan. Yang mulia, adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh beberapa ras jahat di alam nether kepada pengikut mereka. Lebih tepatnya, itu adalah gelar kehormatan untuk pengikut ras manusia. Sueli berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, dikatakan bahwa sebagian ras jahat di alam nether memiliki hubungan dekat dengan kekuatan besar ras manusia. Mereka bahkan memilih untuk bergabung dengan beberapa keluarga dan sekte kuat di alam roh. Mereka biasa memanggil pengikut mereka, yang mulia, untuk menunjukkan kerendahan hati mereka. Ekspresi Kinlai sedikit berubah. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan kitab suci jahat sembilan neraka dan darah dewa jahat? Kitab suci sembilan neraka jahat sungguh luar biasa. Konon, kitab suci rahasia ras jahat ini terbagi menjadi tiga jilid. Seluruh kitab suci sembilan neraka jahat merupakan sumber dari semua seni dan seni rahasia ras jahat di alam nether. Tampaknya semua seni dan seni rahasia ras besar di alam nether dan seni rahasia para ahli berasal dari kitab suci sembilan neraka jahat ini. Sueli berteriak. Ekspresi Kinlai juga sangat terkejut. Ia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian, ia bertanya lagi, bagaimana dengan darah dewa jahat? Sueli tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi aneh. Ia tidak menjawab dan bertanya balik, kau pernah berkata bahwa darah anggota keluarga Ling berwarna ungu, kan? Kinlai mengangguk. Itu adalah darah dewa jahat, kata Sueli. 308. Di kedalaman rawa beracun, di tengah-tengah racun berwarna-warni, ada banyak danau kecil dengan warna yang berbeda-beda. Di langit, kabut tebal berwarna-warni menutupi langit bagaikan lapisan tirai. Di luar, bahkan ada lebih banyak racun yang membentuk penghalang alami yang mencegah orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk masuk. Di dalamnya, terdapat banyak danau kecil. Tanahnya lembab dan dipenuhi energi spiritual. Ada sekitar selusin bangunan batu kapur. Di depan gedung-gedung, ada banyak kolam yang penuh darah. Banyak praktisi bela diri Sue Mao yang asyik berkultivasi. Tetua pertama Mo Hai berada di puncak sebuah bangunan batu dan tampaknya sedang memurnikan sejenis obat. Ketika dia melihat Feng Rong membawa Qin Lai, ekspresinya terkejut. Dia berkata, Qin Lai, kamu masih hidup. Saya hidup dan sehat. Qin Lai menatap Mo Hai dan menyeringai. Ying Xing Ran, di sisi lain, baru saja terbunuh olehku. Mo Hai terkejut. Ying, Master Sekte Ying. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Rong. Feng Rong meringis dan mengangguk. Qin Lai telah membunuhnya. Ekspresi Mo Hai berubah saat dia berteriak. Apa yang terjadi? Saya akan menjelaskannya nanti. Feng Rong mengabaikan keterkejutannya dan menuntun Qin Lai dalam sebuah lingkaran. Kemudian dia berkata, tempat ini berada di kedalaman rawa beracun. Langit dan sekitarnya ditutupi oleh racun yang tebal. Racun yang terkandung dalam racun itu begitu kuat sehingga bahkan para ahli alam pemenuhan tidak dapat sepenuhnya kebal. Dengan adanya racun di sini, tidak akan mudah bagi aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim untuk membunuh Suemau. Selain itu, A, Hai telah mencoba meningkatkan kekuatan miasma baru-baru ini. Ekspresi Qin Lai berubah di dalam. Untuk masuk dan keluar dari area ini dibutuhkan pil yang dapat mengeluarkan racun. Ada banyak danau kecil di sini. Semuanya sangat beracun. Kami telah memikirkannya baru-baru ini. Bagaimana menghubungkan air di danau untuk membentuk garis pertahanan baru? Feng Rong tertawa pelan dan berkata, aneh, bukan. Energi roh dunia di sini luar biasa kuatnya. Bahkan lebih kuat dari gunung api. Ini benar-benar tempat yang bagus. Qin Lai menghela napas kagum. Mengapa dia tidak memberitahu tiga pendeta agung sekte persenjataan tentang tempat ini? Bagaimana menurutmu? Feng Rong tersenyum licik. Qin Lai menganggup dan merenung sejenak. Dia berkata, Baiklah, aku akan meminta keluarga Ling untuk pindah. Setelah beberapa saat, aku akan membantu Suemau menempas sebagian bom Terminator yang mendalam. Yah, di mata Lang Ye dan aku, kau dapat dianggap sebagai separuh dari anak buah Suemau. Karena kamu juga mengolah seni roh darah, kan? Feng Rong menatapnya dengan mata berbinar. Qin Lai menyeringai dan tidak menyangkalnya. Ayo kita panggil anggota keluarga Ling. Dua jam kemudian. Ling Yu Xi, Ling Suan Suan, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling lainnya. Di bawah pimpinannya dan Feng Rong, mereka masing-masing meminum pil pengusir racun yang disempurnakan oleh Mohai. Dia berhasil melangkah ke tempat ini. Ketika Qin Lai menjelaskan situasinya, anggota keluarga Ling sangat senang. Mereka sangat puas dengan tempat kultivasi tersembunyi yang dipenuhi dengan energi spiritual ini. Saat ini, mereka sudah tahu bahwa identitas mereka istimewa, dan bahwa mereka mungkin termasuk ras jahat di mata orang lain. Oleh karena itu, mereka perlu bersembunyi, mengenali diri mereka sendiri, dan memikirkan masa depan mereka. Tempat ini tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik bagi mereka untuk bersembunyi. Setelah berbicara dengan anggota keluarga Ling sebentar dan menghibur mereka, Qin Lai pergi. Setelah pergi, dia tidak terburu-buru menemui Song Ting Yu. Sebaliknya, dia mencari tempat tersembunyi dan duduk. Datanglah satu per satu. Dia fokus dan pertama-tama menghubungi Sueli, memberitahu Sueli bahwa dia punya waktu. Seperti bayangan berdarah, Sueli perlahan terbang keluar dari gelabela Qin Lai dan perlahan terbentuk di depannya. Sueli yang samar-samar melayang di udara seperti hantu berdarah. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, Nak, siapa kamu? Aku tidak tahu. Qin Lai menyeringai dan tampak tenang dan alami. Saya juga ingin tahu siapa saya dan saya percaya bahwa suatu hari nanti, saya akan mengetahuinya. Baru saja, dari manik ini, ada untayan fluktuasi aneh yang merupakan jiwamu yang lain. Aku dapat dengan jelas merasakan napasmu. Sueli sangat terkejut. Jiwa itu sangat aneh, sangat aneh. Memori jiwa itu telah diekstraksi. Bahkan aku tidak dapat melakukan ini. Setelah ingatannya diambil, Qin Lai terkejut dan berteriak, apalagi yang kamu lihat. Misalnya, Anda dapat melihat jiwa sebagai tubuh. Tujuh emosi dan enam keinginan jiwa dapat dilihat sebagai urat, darah, dan daging tubuh. Kekuatan spiritual dapat dilihat sebagai kekuatan spiritual, dan ingatan adalah kerangka jiwa. Sueli tampak serius dan berteriak, mengekstraksi ingatan jiwa seperti mengekstraksi semua tulang tubuh. Hanya orang-orang hebat dengan indera ketuhanan yang hebat yang dapat melakukan ini. Bahkan aku malu dengan kekuranganku. Mata Qin Lai bersinar seperti bintang. Lanjutkan. Orang itu mengambil alih ingatanmu sehingga kamu tidak bisa mengingat masa lalu, tetapi membiarkan jiwamu menyimpan pandanganmu terhadap berbagai hal, kesukaanmu dan watakmu, serta kepribadianmu. Sueli menatapnya dalam-dalam dan berkata, metode ini menakjubkan. Ketika jiwamu yang telah kehilangan ingatannya melewati Soul Suppressing Orb, aku dapat dengan jelas merasakan bahwa dia benar-benar berbeda dari dirimu yang kukenal. Qin Lai terdiam. Sepertinya firasatku benar. Nada bicara Sueli serius. Nah, di dalam bola ini, ada ruang yang telah dibuka segelnya. Ada beberapa diagram roh di dalamnya. Apakah Anda pernah menulis dan mempelajari diagram roh itu sebelumnya? Qin Lai lah yang berteriak. Kepala hantu Sueli menganggup pelan dan berkata, diagram roh itu seharusnya untukmu memurnikan pikiranmu. Itu untuk mencegahmu menjadi gila, sehingga kamu bisa menenangkan hatimu dan menyesuaikan diri. Orang itu berharap kamu dapat menggunakan diagram roh untuk mengurangi kekejaman dan kegilaanmu. Dia berharap dapat mengarahkanmu ke jalan yang benar. Lanjutkan. Qin Lai mendengus dingin. Katakan dengan jelas apa yang bisa kau lihat. Aku butuh pengamat untuk menemukan petunjuk yang tidak bisa kulihat. Orang itu tidak ingin kamu mengingat kenangan sebelum kamu berusia 10 tahun. Dia tidak ingin kamu terus hidup seperti dirimu sebelum kamu berusia 10 tahun. Sueli menatapnya dan berkata, saya pikir dia melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Qin Lai mengerutkan kening dan berpikir. Namun, dirimu yang sebelum berusia 10 tahun adalah dirimu juga. Dia ingin jiwamu menjadi sempurna. Oleh karena itu, setelah ingatanmu diekstraksi, jiwamu masih terpelihara. Dia membiarkan bagian jiwa ini menyatu dengan tubuhmu sedikit demi sedikit. Melalui penyatuan dengan kepribadianmu yang lembut saat ini, dia mengubah kepribadianmu yang awalnya gila dan ekstrim. Dia membuatmu cukup kuat, tetapi tidak ekstrim, tidak cukup ekstrim untuk berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Sueli menghela nafas dengan emosi. Orang itu benar-benar memikirkannya dengan matang. Aku rasa selain orang tua kandungmu, tidak ada yang mau merawatmu dengan penuh perhatian seperti itu. Mengganti topik, Sueli berkata, seseorang yang ahli dalam misteri jiwa, memiliki pemahaman mendalam tentang kepribadian, ingatan, dan kesadaran, serta dapat menggunakan metode yang sangat indah untuk mencapai tujuannya, pastilah seorang ahli yang luar biasa. Orang tua. Qin Lai agak tertekan. Dia menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. Setelah beberapa lama, Qin Lai mengangkat kepalanya untuk melihat Sueli dan bertanya, apa yang ingin kau bicarakan denganku dengan terburu-buru? Nak, identitas dan latar belakangmu mungkin tidak sederhana. Aku rasa kamu mungkin bisa membantuku di masa depan. Sueli tampak telah memikirkannya dan berkata dengan lugas, tubuh utamaku akan segera melakukan gerakan besar. Aku punya firasat buruk bahwa tubuh asliku mungkin akan mati, tetapi ada beberapa hal yang harus kulakukan. Qin Lai mengerutkan kening dan mencibir, apa yang bisa aku bantu? Memberikan tubuh ini padamu? Tentu saja tidak. Sueli menggelengkan kepalanya tanpa daya, ular piton petir itu ada di dalam tubuhmu. Hampir mustahil bagiku untuk menguasai tubuhmu. Lagi pula, kau terutama mengolah kekuatan petir. Bahkan jika itu tidak ada di sini, akan semakin sulit bagiku untuk menguasai tubuhmu. Selain itu, aku dapat melihat bahwa manik milikmu ini ada untuk mengintimidasi semua bayangan lainnya. Sebenarnya aku sudah menyerah untuk mengambil alih tubuhmu. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Tanya Qin Lai. Aku butuh kekuatan Sui Mao. Sui Mao adalah satu-satunya garis keturunanku yang tersisa, Sui Sasong. Aku ingin kau membantuku mengembangkan Sui Mao, karena aku butuh kekuatan ini di masa depan. Mata Sui Li bersinar dengan cahaya berdarah. Pengembangan Sui Mao akan diurus oleh Lang Ye. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Qin Lai lagi. Pertama-tama, aku ingin kau membantuku membangun susunan teleportasi di tempat sebelumnya. Susunan teleportasi yang dapat terhubung ke tanah darah tertinggi, kata Sui Li. Aku tidak akan melakukannya, Qin Lai berkata tanpa ragu-ragu. Aku akan mengajarimu, Sui Li berteriak. Apa yang bisa kau berikan padaku? Qin Lai menyipitkan matanya dan mencibir. Selama kamu bersedia membantuku, aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Sampai suatu hari kamu lebih kuat dariku dan tidak lagi membutuhkanku, kontrak ini akan otomatis berakhir. Tentu saja, jika Anda meninggal sebelum waktunya, kontraknya akan langsung batal. Ekspresi Sui Li serius. Oh, layani aku sebagai tuanmu. Qin Lai tersenyum senang. Mengapa sekarang kau hanya memikirkan masa lalu? Mengapa kau tidak mengambil keputusan? Masa lalumu tidak layak untukmu Sui Li mendengus dingin. Tidak punya ambisi, tidak cukup kuat. Orang yang pasif yang hanya menjadi pion nasib, tidak mampu berdiri teguh di masa depan. Biarkan aku memikirkan jawabanku. Qin Lai terkekeh dan menunjuk dahinya, memberi isyarat agar Sui Li masuk dengan patuh. Sui Li tidak punya pilihan lain selain terbang kembali ke dalam Soul Suppressing Orb dan dengan patuh tetap berada di posisi yang telah ditunjukkannya. Setelah menyegel Sui Li di Soul Suppressing Orb dengan sangkar petir, Qin Lai mengeluarkan Eye of Frost. Setelah mengaktifkannya, dia pergi jauh ke pegunungan Arktik. Dia duduk di puncak Gletser. Apa yang tersegel di Gletser di bawah adalah tubuh besar ular piton guntur. Keluar, Qin Lai mendengus. Ular piton itu perlahan muncul di lehernya. Ular itu berubah menjadi sambaran petir dan melesat keluar. Ular piton kecil seukuran saku itu terbentuk di depannya dan menatapnya. 309. Tanah es itu tetap dingin seperti sebelumnya, dingin menusuk tulang, dan hembusan angin dingin. Di Gletser di bawah Qin Lai, seekor ular piton raksasa melingkar. Auranya yang ganas dan menakutkan tampaknya tidak dapat sepenuhnya ditekan oleh segel Gletser. Tampaknya ular itu akan menghancurkan Gletser kapan saja dan menyerbu untuk mendatangkan malapetaka di dunia. Sejauh mata memandang, banyak Gletser berdiri di sekitarnya seperti hutan pedang raksasa. Di dalam setiap Gletser terdapat binatang buas purba. Berdiri di antara mereka, Qin Lai merasa sangat kecil. Menghadapi makhluk-makhluk ganas dari era kuno ini, bahkan jika mereka disegel, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka dengan hati-hati. Kami harap Anda dapat membantu kami melarikan diri. Ular piton guntur itu bagaikan sambaran petir yang tak bergerak. Ia berhenti di depannya dan berkomunikasi dengannya melalui getaran jiwa. Kita telah disegel oleh Kaisar S selama bertahun-tahun. Baik tubuh fisik maupun jiwa kita dibekukan oleh energi dingin. Dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak dapat membuka segelnya. Bagi kami, kamu adalah secerca harapan. Jika kamu dapat memahami maksud dingin dari permaisuri S, kamu akan memiliki kemungkinan untuk membantu kami melarikan diri. Ekspresi Kaisar S Kinlai dingin saat dia bertanya dengan kasar, siapa dia? Mengapa dia menyegelmu? Apa yang telah kau lakukan? Di era kami, Kaisar S adalah salah satu eksistensi puncak. Kami dibekukan dan disegel karena kami memiliki konflik dengannya. Ular piton guntur menyusun kata-katanya dan menjelaskan, konflik antara kami dan Kaisar S sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kinlai memegang Eye of Frost di satu tangan dan menatap kekejauhan di Gletser. Dia berkata, mengapa kamu bisa melarikan diri dengan jiwamu? Aku terlahir dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan guntur dan kilat. Segel S yang diberikan Kaisar S kepadaku. Setelah bertahun-tahun diserang, sudutnya retak, dan kedatanganmu. Aura guntur dan kilat di tubuhmu menyentuhku, sehingga aku bisa menggunakan seni rahasia melalui jiwamu dan meninggalkan tubuh fisikku. Ular piton guntur tidak menyembunyikan hal ini. Kamu mengembangkan kekuatan guntur dan kilat, jadi kamu harus tahu bahwa kekuatan ini sangat efektif untuk menghancurkan segel jiwa. Guntur dan kilat, ia dapat menghancurkan jiwa, menyetrum pikiran dan kesadaran jiwa, dan bahkan menghapus konsep itu sedikit demi sedikit. Aku meminjam kekuatan guntur dan kilat, dan setelah sekian lama menyerang, aku berhasil membuka segel jiwa itu. Jiwamu telah lolos, jadi kau tidak bisa menghancurkan segelnya sendiri, tanya Kin Lai lagi. Anda dapat menggunakan kesadaran jiwa Anda untuk menyusup ke tubuh bagian bawah saya dan mengamati dengan seksama. Kata ular piton. Kin Lai ragu-ragu sejenak, lalu menatapnya dengan saksama selama beberapa saat. Dia berkata dengan ragu, apakah kamu mencoba menggodaku untuk memenjarakan jiwaku? Untuk mencapai suatu tujuan. Secara naluria, ia waspada terhadap makhluk purba yang telah hidup entah berapa tahun lamanya. Ia khawatir ular piton itu berbicara terlalu banyak untuk memikat kesadaran jiwanya ke dalam tubuhnya dan menggunakan suatu metode untuk mengurungnya, memaksanya melakukan sesuatu. Lalu aku akan masuk dan mencoba memutar tubuhku dengan jiwaku. Perhatikan baik-baik, ular piton itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung mengirimkan jiwanya ke gletser dan kemudian tampaknya menyalurkan kekuatannya. Tiba-tiba, cahaya kristal yang menyilaukan melesat keluar dari gletser di bawah. Cahaya itu sangat menyilaukan. Kin Lai memusatkan perhatiannya, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak dapat menahan diri untuk berserupelan. Tubuh ular piton raksasa di gletser itu tiba-tiba menjadi transparan. Rantai yang bening menutupi setiap otot dan tulang ular piton itu dengan rapat, bagaikan jaring laba-laba yang sangat rumit, membelenggu tubuh ular piton itu. Rantai kristal yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan dingin yang menusuk tulang dan memancarkan konsep yang menakutkan. Puluhan ribu rantai kristal yang terbentuk dari konsep S telah membentuk segel S mengerikan yang telah menahan tubuh saya sampai sekarang. Ular piton itu kabur lagi. Bahkan di puncak kekuatanku, aku tidak akan mampu menghancurkan segel ini. Hanya ada dua cara untuk menghancurkannya. Pertama, makhluk yang selevel dengan kaisar S menghancurkannya dengan paksa. Kedua, penerus kaisar S dapat menggunakan konsep S untuk membuka segel dan membiarkannya menyebar perlahan. Ular piton itu menatapnya dan berkata, aku tidak yakin apakah ada makhluk yang sama mengerikannya dengan kaisar S di era ini. Kalaupun ada, dia mungkin tidak akan datang menyelamatkan kita. Aku hanya bisa menaruh harapanku padamu. Aku berharap suatu hari nanti, pemahamanmu tentang konsep S dapat mencapai tingkat yang dapat membuka segel itu. Kaisar S Kaisar S sosok kuat dan menakutkan macam apa dia. Dia menggunakan ais intennya untuk membekukan semua binatang buas kuno. Lebih jauh lagi, dia membekukan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa kuatkah kaisar S itu? Jika aku membantumu melarikan diri, bukankah kau akan menghancurkan dunia? Kin Lai mencibir. Kita telah dibekukan terlalu lama, dan tenaga kita telah terkuras habis dari tahun ke tahun. Bahkan jika kita membuka segelnya, kita akan butuh waktu lama untuk pulih. Ular piton itu terdiam beberapa saat lalu berkata, kami tidak akan menghancurkan alam roh karena dunia ini adalah rumah kami. Kami hanya ingin kembali ke tanah asal ras kami. Pegunungan arktik ini hanyalah salah satu medan perang di masa lalu, bukan tanah air kami. Kami hanya ingin kembali. Untuk sementara, aku tidak punya kekuatan untuk membantumu melarikan diri. Saat aku punya kekuatan, kita bisa bicara. Kin Lai berpikir sejenak lalu mencibir. Saat itu, aku akan nyatakan syaratku. Aku akan serius berdiskusi denganmu setelah aku punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Kita bisa menunggu. Ular piton itu menyatakan posisinya dan kemudian berkata, aku bisa merasakan ambisimu dalam mengejar kekuasaan. Aku tahu kau kuat. Kita telah menunggu selama bertahun-tahun. Kita bisa terus menunggu. Seperti yang Anda katakan, saat Anda memiliki kekuatan untuk membuka segelnya, kita bisa benar-benar bicara. Sambil berhenti sejenak, ular piton itu berkata, saya akan kembali ke tubuh utama saya dan berhibernasi sebentar. Karena tubuh utama saya terlalu lemah, saya tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Namaku Manguang, kami bukan makhluk roh biasa, kami adalah ras roh raksasa. Perlombaan roh raksasa. Kin Lai terdiam, melihat ular piton yang menyebut dirinya Manguang itu mundur ke dalam gletser, matanya berbinar. Dia sepertinya pernah mendengar tentang ras roh raksasa di suatu tempat sebelumnya. Di kedalaman ingatannya, ras roh raksasa tampaknya mewakili kekuatan yang dahsyat, kesombongan yang tak tertandingi, dan pencegah yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Ini seharusnya menjadi perlombaan yang kuat. Kin Lai tanpa sadar berpikir. Tiba-tiba dia duduk di gletser dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menutup matanya dan menggunakan tempat ini untuk mengolah seni es. Setelah pertarungan dengan Fan Le, karena depresi dalam hatinya telah dilepaskan, dan karena dia telah bertarung di mana-mana baru-baru ini dan mengumpulkan cukup banyak, dia mampu dengan lancar dia butuh waktu untuk berorganisasi. Oleh karena itu, di negeri es ini, ia berulang kali mengubah seni rohnya, menyalurkan seni es, pemberantasan petir surgawi, catatan magnetisme geosentris, dan seni roh darah. Ia menggunakan berbagai seni roh untuk menyesuaikan tubuhnya dan beradaptasi dengan perubahan berbagai kekuatan di tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuhnya mengeluarkan petir, dan kabut putih dingin menyebar. Medan magnet di sekitarnya menjadi kacau, dan bau darah yang pekat menyebar. Pertama, bola es raksasa melilit tubuhnya. Di dalam bola es, petir bergerak seperti ular dan naga, dan kabut berdarah berangsur-angsur menebal. Di luar bola es, lapisan tebal cahaya kuning tanah menutupinya dengan rapat. Ini adalah kekuatan bumi. Penggabungan seni roh Hani. Kin Lai tenggelam dalam kondisi yang menakjubkan dan mengubah seni rohnya berulang kali. Dia mencoba untuk mengubah kekuatan yang berbeda dalam tubuhnya menjadi satu. Penggabungan seni roh Hani. Kin Lai terguncang. Ia merasakan sebuah seni roh misterius dan mendalam tiba-tiba terbang keluar dari Soul Suppressing Orb. Dia tampaknya familiar dengan seni roh ini. Begitu memasuki pikirannya, seni itu langsung tertanam dan menjadi tak terlupakan. Mantra yang disebut Spirit Art Fusion ini seharusnya sangat rumit dan sulit dipahami, tetapi dia dapat memahaminya. Spirit Art Fusion tidak memiliki kekuatan apapun. Spirit Art ini hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk menggabungkan Spirit Art lainnya. Menggabungkan seni roh yang berbeda berarti menggabungkan kekuatan yang berbeda. Menurut penggabungan seni roh ini, semua kekuatan di dunia pada dasarnya sama. Tidak peduli seberapa banyak mereka saling melawan, mereka semua dapat digabungkan pada akhirnya. Dengan pemahaman Kin Lai mengenai penggabungan seni roh ini, artinya bukan hanya kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, guntur, es, dan angin dapat digabungkan bersama, bahkan energi roh dunia, energi iblis bawah, dan berbagai kekuatan dari dunia kecil lainnya dapat digabungkan secara paksa. Ketika aku bertarung melawan Fan Lai, aku secara alami memadukan seni roh darah, pembasmi petir surgawi, seni es, dan kekuatan bumi secara bersamaan. Pada saat itu, hal itu tampak seperti naluri. Kin Lai berpikir dengan hati-hati, dan menggabungkannya dengan seni roh yang keluar dari Soul Suppressing Orb, dia tiba-tiba mengerti. Dia seharusnya sudah familiar dengan seni roh yang menakjubkan ini sejak awal. Setelah mengetahui alasannya, Kin Lai tiba-tiba menyadari bahwa ia telah menyembunyikan terlalu banyak rahasia sejak awal. Rahasia-rahasia ini akan terungkap sedikit demi sedikit seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya dan ia pun berhasil menguraikannya. Dia menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi di negeri beku ini. Waktu berlalu cepat, dan tujuh hari pun berlalu. Ketika dia sedikit menstabilkan wilayah kekuasaannya, dia menyadari bahwa dia telah lama melewati tanggal yang telah disepakati antara dia dan Song Ting Yu. Sudah waktunya untuk keluar, jadi dia meninggalkan tanah beku itu. Hari berikutnya berlalu, dan dia tiba di lokasi pohon Thunder Blitz. Dia segera melihat Song Ting Yu duduk dengan bangga di atas kupu-kupu pelangi awan mengalir dan menatapnya dengan dingin. Apa yang terjadi dengan tiga hari yang dijanjikan? Mengapa menjadi delapan hari? Terjadi kecelakaan kecil. Setelah memberikan penjelasan yang asal-asalan, Kin Lai melompat ke atas kupu-kupu pelangi dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota surga yang mendalam. Kupu-kupu pelangi awan mengalir adalah salah satu burung tercepat di benua Scarlet Tide. Hanya butuh waktu lebih dari setengah hari untuk mencapai kota surga yang mendalam. Song Ting Yu memutar matanya ke arahnya dan tiba-tiba mendesah pelan. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana cara meyakinkan ayahku. Beberapa hari terakhir ini, aku merasa pusing. Berdasarkan pemahamanku tentangnya, aku khawatir dia tidak akan bisa menoleransi keluarga Ling. Keluarga Ling bukanlah ras lain, tetapi ras jahat dari alam nether. Jangan khawatir, saya bisa meyakinkannya. Kin Lai berkata dengan percaya diri. Dari mana datangnya rasa percaya dirimu? Song Ting Yu terkejut. Kin Lai mencibir dan tidak menjelaskan. Kota terbesar dan paling makmur di benua Scarlet Tide adalah kota surga yang mendalam. Saat ini, di aula besar surga yang mendalam di kota surga yang mendalam, tiga pria agung duduk di tiga arah yang berbeda seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Mereka adalah patriar keluarga Song, Song Yu, patriar keluarga Xie, Xie Yaoyang, dan patriar keluarga Ni, Ni Yun. Xie Jing Suan, berpakaian putih, dan putra Ni Yun, Ni Yuan, juga berdiri di aula besar. Jing Suan, kamu pernah berinteraksi dengan Kin Lai. Apa pendapatmu tentang dia? Song Yu tiba-tiba bertanya dari tempat duduknya dengan ekspresi lembut. Xie Jing Suan, yang berdiri di belakang Xie Yaoyang, berpikir sejenak lalu berkata dengan nada dingin, seringkali, kepribadian Kin Lai sangat tenang, setia, berani, dan tegas. Namun, pada saat-saat kritis, dia agak gila dan sering melakukan hal-hal bodoh tanpa mempedulikan orang lain. Ketika saya bertemu dengannya, dia masih seorang murid di toko Li di alam pemurnian. Saat itu, dia pemalu dan rendah diri. Paman Song, apakah kau memanggil ayahku dan Paman Xie ke sini untuk menemui Kin Lai? Ni Yuan, putra Ni Yun, jelas terkejut. Apa yang dilakukan Kin Lai sehingga membuat ketiga patriark aliansi Suantian menemuinya di waktu yang sama? Saudara Song, saya juga merasa bahwa Kin Lai ini tidak layak disebut. Ekspresi Ni Yun tampak sombong, tetapi nadanya tenang. Dia hanya anak kecil yang beruntung. Tentu saja, aku tidak memanggil kalian berdua ke sini untuk Kin Lai. Song Yu tersenyum dan berkata, Ting Yu kembali hidup-hidup dari Neter Realem. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana dia bisa lolos dari Neter Realem? Ni Yun dan Xie Yao Yang menganggup bersamaan saat mendengar ini. Jelas bahwa mereka lebih menghargai masalah ini. Lembah kisah berharap kita akan menghukum Kin Lai dengan keras. Xie Jing Xuan telah kembali ke aliansi Suantian dari Aula Asura kegelapan. Pada saat sekarang ini, dia telah berurusan dengan intelijen aliansi Suantian. Pemimpin lembah Dark Vian Valley Shen Meilan, pemimpin lembah Fire Vian Valley Gutong, pemimpin lembah Gold Vian Valley Jia Song Lin, dan banyak bawahan mereka telah terbunuh oleh bom mendalam Terminator. Keluarga Ling juga dibawa pergi oleh Kin Lai. Lembah kisah berharap aliansi Suantian akan campur tangan dalam masalah ini. Apa? Orang itu membunuh tiga master lembah kisah. Ni Yuan Tinggi dan Tampan. Seperti ayahnya, dia punya semacam kebanggaan dalam dirinya. Dia mendengus dan berkata, orang ini terlalu kurang ajar. Karena dia, rencana kita dan kuil delapan ekstrim untuk melawan sekte persenjataan gagal. Kita tidak hanya gagal mengalahkan sekte persenjataan, kita bahkan menderita banyak korban. Ni Yuan menyela. Lorong neraka juga terbuka karena dia. Bocah ini benar-benar pembawa sial. Saudara Song, jika Anda sungguh-sungguh menginginkan Terminator Profound Bomb, Anda sebaiknya menangkapnya setelah dia tiba. Dia menggunakan kristal fragment memori untuk secara paksa mengekstrak ingatannya dan mencari dalam pikirannya. Jika dia dapat menekan lorong bawah tanah yang jahat itu lagi, maka hanya dialah yang dapat mengendalikan dua belas pilar polaroh. Xie Jing Xuan menyela. Dia masih berguna. Xie Yao Yang juga berkata. Saudara Ni, Kin Lai ini sudah menjadi anggota aliansi Suantian. Song Yu tersenyum tipis sambil menatap Ni Yun dan kemudian Xie Yao Yang. Beberapa hari yang lalu, dia secara pribadi membunuh Ying Xing Ran dan secara resmi meninggalkan sekte persenjataan. Sekarang, dia telah diyakinkan oleh Ting Yu dan akan menjadi delegasi asing keluarga Song. Saat dia mengatakan ini, Ni Yun, Ni Yuan, Xie Yao Yang, dan Xie Jing Xuan semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sesaat setelah dia membunuh Ying Xing Ran, Ni Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Song Yu tersenyum dan mengangguk. Dia juga telah membunuh Fan Le dari sekte Joyful Union dan melukai pendeta Touhles sebelum pergi. Touhles yang terhormat berada di tahap tengah alam pemenuhan. Wajah cantik Xie Jing Xuan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan alam dan kultivasi Touhles, bagaimana mungkin dia bisa terluka oleh Kin Lai? Bukankah Senior Sueli sudah pergi? Menurut informasi yang diberikan Ting Yu kepadaku, ada jiwa binatang purba yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia memanggil jiwa itu dan melukai Touhles. Song Yu berkata dengan santai. Lebih dari setengah tahun lalu, dia melindungi sekte persenjataan dengan segala yang dimilikinya, membuat kita tak berdaya. Sekarang, dia telah kembali dari neter realem dan benar-benar membunuh Ying Xing Ran. Anak ini tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Ekspresi Ni Yun tampak aneh, lalu tiba-tiba dia memuji, berkata, tapi Ting Yu tetap yang terbaik. Dia benar-benar berhasil merekrut orang ini ke dalam keluarga Song. Tampaknya saudara Song telah mendapatkan jenderal hebat lainnya. Song Yu tertawa kecil dengan ekspresi gembira. Dia tampak cukup bangga dengan kemampuan Song Ting Yu. Saya juga tertarik bertemu orang ini. Xie Yao Yang juga memiliki ekspresi aneh. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk melihat Xie Jing Xuan dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Seolah-olah dia menyalahkannya karena tidak dapat menggunakan matanya yang tajam untuk merekomendasikan Kin Lai kepada keluarga Xie ketika dia masih di pavilion Nebula, menyebabkan orang seperti itu dimanfaatkan oleh keluarga Song. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata jernih Xie Jing Xuan, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Betapa megahnya kota ini. Kin Lai melihat ke bawah dari atas kupu-kupu pelangi awan mengalir. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum saat melihat menara-menara batu yang mengjulang tinggi, deretan bangunan yang tak terputus, dan suasana kota yang megah. Mulai sekarang, Anda adalah bagian dari kota ini. Song Ting Yu tersenyum manis, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Oh ya, mengapa kamu tiba-tiba setuju menjadi delegasi tamu keluarga Song? Aku telah benar-benar menyinggung Sekte Joyful Union, jadi aku harus mencari pendukung yang bisa diandalkan. Selain itu, aku juga berselisih dengan Sekte Armament. Aku sekarang tidak punya rumah, jadi aku hanya bisa mengandalkan bantuan Ting Yu. Ekspresi Kin Lai tampak alami, tetapi matanya memancarkan api ambisi. Mata indah Song Ting Yu menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba tersenyum pahit. Kamu pertama kali tinggal di kota keluarga Ling, dan tidak lama kemudian, kota keluarga Ling tercerai-berai. Kemudian kamu datang ke Pavilion Nebula, dan kemudian terjadi perubahan besar di Pavilion Nebula. Kamu menjungkir balikan dunia, dan mereka masih sangat lemah bahkan sampai sekarang. Setelah menyembunyikan identitasmu, kepergi ke Sekte Persenjataan. Tidak lama kemudian, Sekte Persenjataan menghadapi bencana, dan lorong bawah tanah yang jahat dibuka olehmu. Sekte Persenjataan terpaksa pindah ke rawa beracun. Hari ini, aku membawamu ke kota surga yang mendalam. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku punya firasat buruk. Apa yang ingin kamu katakan? Kin Lai menjadi canggung. Kau pembawa sial, Song Ting Yu mendengus. Sambil mengusap hidungnya, Kin Lai tertawa datar dan menyeringai, terima kasih atas berkatmu. Aku akan bekerja keras dan menjungkir balikan kota langit yang mendalam milikmu. Nona Song telah kembali. Jadi Nona Song masih hidup. Di dalam kota langit yang mendalam, banyak praktisi bela diri aliansi Suantian mendonga untuk melihat ke langit dan melihat kupu-kupu pelangi awan mengalir. Mereka semua bersorak. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang jelas. Mereka tampaknya menyukai Song Ting Yu dari lubuk hati mereka. Anda memiliki reputasi yang baik, kata Kin Lai dengan heran. Tentu saja, Song Ting Yu tersenyum bangga dan berkata, dibandingkan dengan Ni Yuan, Xie Jing Suan, dan yang lainnya, reputasi ku jelas lebih baik. Di mata para praktisi bela diri aliansi Suantian, aku adalah harapan masa depan. Ting Yu, kemarilah. Suara Song Yu terdengar dari aula besar langit mendalam di bawah. Paman Xie dan Paman Ni sudah lama menunggu. Mereka datang sekarang. Kupu-kupu pelangi awan mengalir mendarat di alun-alun di depan aula besar surga yang mendalam. Song Ting Yu dan Kin Lai berjalan bersama. Di bawah tatapan kaget dari banyak penjaga aliansi Suantian, mereka berjalan berdampingan menuju aula besar. Siapakah anak laki-laki ini? Dia sebenarnya kembali dengan kupu-kupu pelangi awan mengalir milik Fasmis. Seingat saya, Fasmis tidak pernah menggunakan kupu-kupu pelangi untuk membawa kembali seseorang. Apakah Anda ingat? Tidak. Di masa lalu, para praktisi bela diri yang membelot ke aliansi Suantian melalui Nona Pertama semuanya datang sendiri. Kadang-kadang, satu atau dua orang ditemani oleh Nona Pertama, tetapi tidak ada yang dapat duduk di kupu-kupu pelangi. Hubungan orang ini dengan Nona Pertama tidaklah dangkal. Namanya Kin Lai, ketua baru Sekte Persenjataan. Dialah yang menghentikan rencana kami dan Kuil Delapan Ekstrim serta menyelamatkan Sekte Persenjataan dari jurang kematian. Kin Lai. Jadi dialah orang yang membuka lorong neraka jahat dan berani datang ke aliansi Suantian. Dialah yang memaksa kita menghadapi ras jahat di benua Scarlet Tide. Bajingan terkutuk. Itu dia. Tatapan banyak orang tiba-tiba memancarkan amarah yang ganas dan tertuju pada Kin Lai dengan niat jahat. Kamu tampaknya sangat penuh kebencian. Song Ting Yu terkeke dan berkata dengan suara rendah, Kin Lai, Kin Lai, kamu harus berhati-hati di aliansi Suantian di masa depan. Lihat, mereka semua nampak seperti ingin memakanmu. Saya tidak bisa melihatnya. Kin Lai menyeringai dan terkeke aneh. Ia tampak tenang dan kalem saat melangkah masuk ke olah besar surga yang mendalam. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.